Hai kali ini mereka nggak bisa cuma mengandalkan beberapa poin saja mereka butuh performa yang apik untuk kembali menerimakan hasil-hasil yang baik sementara dari mereka dari posisi ke-11 satu jadi bisa menungkrak mereka udah langsung top 8 itu kan baru aja nih YouTube YouTube lagi belum lah kalau berdasarkan apa yang ngomongin sih kalau YouTube masih ada empat game ya itu udah kayak game terakhirnya mereka setelah kan dapetin chance besar supaya mereka bisa semoga 15-2 chicken ini jenis mereka sih karena kampung yang pertama bakal menjadi game-game terpenting bagi tim BOOM untuk mengamankan posisi untuk mendapatkan slot ke PMGC tapi sentar kita bakal juga tampaknya dari tim bacon sudah mulai mengunci juga berjuga arah tim BOOM dimana dari seorang subscribe di sini nonton banyak tapi yang subscribe dikit di tembak ini sama beken tadi dari yara beken time yang sudah mulai melekat menurut segera Bobo kabur di waktu yang tepat regroup position sukses untuk Bumi sport kali ini masih bisa menghilang nafas dengan lega tidak ada penculikan dari tim B yang lainnya yaitu baik-baik saja ya pelan-pelan tepat kembali ada pergerakan-pergerakan dari tim-tim yang sudah mulai keluar dari kota mereka Infinity pun sudah meninggalkan area Montano Ivo mereka mengirimkan dua orang termaju ke depan coba mengamankan lokasi coba mengamankan posisi supaya nantinya ketika mereka mulai mencari checkpoint mereka bakal aman ya kita bakal saksikan checkpointnya bakal sukses atau tidak tapi ini dia Infinity hari ini masih belum terlihat karena tim Thailand lainnya tiba-tiba pada ngegas begitu aja The Xavier kemarin sempat ngegas tapi hari ini gua ngeliat mereka kayaknya ini agak melempem juga agak melempem iya The Xavier cuma emang The Xavier tuh selama ligapun pas enggak pernah punya performa yang stabil banget kecuali ada yang bilang nih Bumi sport susah mereka biung mau adaptasi kayak mana yang bagus Ayo men objective macam robot di game pertama aja mereka dapetin hashtag yang lima walaupun tanpa elimination lalu game kedua mereka ngedapetin dengan satu eliminasi sama itu nih masih semangat anak-anak gimana ya gimana story gua gue liatnya stoner tadi ngejelas nanti ya nanti omelah kita coba ya 45 menit anak ngobrol sama cewek cok gila sih dia jam WHR Subaton ideenya eh apa ya WHR ideenya gue yang kary gara-gara main 4-5 menit cok halo Kings ID lam gulam siapa lagi Nido tadi Zaki Wilbert Alhan kenapa kenapa-kenapa yang juara selain infinitema face aduh Pemper jauh ya Pemper jauh lu pilih siapa gua ada taruhan kopi nih ya manang nih yang juara dari segi faktor lu lu infinit sama face curang banget anjay ya lu pilih aja infinit sama face juga yang juara ya gimana kita perform ketika kita nggak lukan infinit kan kayaknya infinit sih nah gua tekelin gua face tekelin maksudnya apa tekelin ya setelah dua biasa aja lah biasa juga infinit iya anang starbuck aku lebih KFC gua mau makan gratis nih anjir lah biasa gua kalah lagi gini-gini abis siapa lagi cowok yang jeleknya media prediksi kalau nggak ditaruhannya bagus cok iya nih backennya sih diu backen satu jam sebatun berapa tanda seru sebatun aja nggak sih face nggak bisa nang infinit nang believe nang gua dari kemarin infinit iya iya infinit gua deal asyik guys maka gratis guys gila DX aku padamu DX tabrak lagi fase DX sekarang ini ya aman sekarang ya kalau kita lihat berdasarkan info game sebelah guys like-like dulu guys like-like dulu come to the stream ya backen enggak lah infinit sih lebih stabil guys nanti lah aku nggak tau pepe juga nonton kalau yang joreng lain nggak dihitungin siapa yang lebih tinggi nggak ya yang lebih tinggi yang lebih tinggi apa juara doang juara doang ya juara doang lah udah di like thank you thank you waduh tim paling bawah ya aduh gue SLD tapi ya temen-temen pinggong apodi untuk MPL gue mau bilang boom nggak berani lagi enggak lah boom nggak paling bawah boom nggak paling bawah sih SLD lah believe SLD go taruhannya apa nih taruhan juga enggak udah pejangan apa yang ini apanya taruhannya mana lagi yang paling bawah masalah indonya dimana ya aduh rank 6 paling deket sing tapi pokoknya nggak jauh sih itu 2-1 gue dan Luke sempet bilang nih Indonesia tuh jadi salah satu region yang paling kuat cuman ternyata pilihannya 2e SLD apa boom ah tuh iya man lumayan anjir tuh iya nggak bakal dibawah banget anjir nggak ikut nggak ikut nggak ikut nggak ikut nggak cuan ya ini nggak cuan ya nggak cuan ya terlalu jurang banget co jangan co jangan co nggak cuan guys kalau ditarik lagi berarti Indonesia sekarang MVP MVP siapa kan udah ada MVP racernya tonike kan kalau kita itu secara konkret dia cuma final atau sekaligus sama liga sih sama liga sama liga sama liga Nuzi sih masa nggak Nuzi enggak tonike co co coach lebih dari satu efektif nggak detik detik berapa detik berapa co gue ngelag tadi 1745 baca itu tolong 45 48 50 52 54 56 57 58 pause sedikit 12 1 2 3 4 5 gue tadi ngelag dikit yang penting adalah coach itu mau berapa aja yang penting implementasinya bener bisa cok sama kayak pemain kan mau berapa aja ya istilahnya tuh nggak ada rumus pasti gitu loh guys ya nggak sih jadi rosemary gimana tuh rosemary mau dijual ya minta dijual iya bukan mau loh beda jadi yang mau tim yang ngejual rosemary apa rosemary yang minta dijual kalau kata keterangan yurino alias koyur mimpinya sih yang minta jual dia anjay kenapa cowok udah bagus-bagus gitu teras isu lah kalau kita lihat di PPRS teras isu masalah tim kan itu dong doh infint dengan anak aman aja nih gue mulai ragu kalau meti ikut taruhan gini enggak PS Clan mah final mah melempem bro kata anang rosemary fix pindah yang bener lang tapi kalau anaknya udah minta dijual susah sih gimana teman ya kalau misalnya rosemary ya kita apa kalau player udah minta dijual dipertahankan juga susah bro aku gue nge-lag lagi sih gue juga nge-lag coy udah diemin ya diemin lu gue kok enggak ya itu berapa 4-3 4-4 gue kok enggak ada lagi rame sekarang masa kita kalah sama karbitan-karnitan wah lagi ngebahas karbitan tiba-tiba dua aduh nft turun nft yang butuh poin 21 aduh dua kali tapi boom juga butuh poin ya boom enggak bisa sih betulannya sampai 4 kali masa sih matiin dulu aja apa iklan ya apalah guys kan dia baru masuk nah loh bacon di Boboho dengan mininya merupakan seorang item menumbangkannya saat ini tadi 4 peluru deh kalau gue enggak salah 4 peluru semua connect 4 peluru semuanya masuk 1 orang tapi tertutup dengan adanya tebing tinggi yang membatasi vision dari seorang Boboho dan Boy Chill kayaknya bakal dibiarkan bleeding out kali ini mau diapain lagi nasib coba namanya siapa Tetsuya dari Boboho ke Tetsuya balik lagi ke Boboho iya padahal gak bisa melakukan apa-apa juga obrolannya itu tuh SLD pengen bawa udah nih nickname buang sial balik ke Boboho lagi balik ke Boboho lagi karena nama tidak mempengaruhi nama tidak mempengaruhi tapi kadang ada yang bilang juga sih kayak nama lu bawa sial nama lu bawa hoki itu balik lagi adalah mindset klenik-klenik yang ada di Indonesia ya kayak dulu Nick ganti nama tukang eh makin bahu balik lagi ke Nick oh Nick lagi yang dibuat aduh tukang ketemu Gede mati aduh Gede kena ada juga boom eh Gede ada juga boom lagi NFT ada juga boom yang bertemu bertegur sapa sial banget sih ini saya ke rotasi ternyata mereka juga bertegur sapa dan alter ego aduh kehilangan satu anggota mereka dan kali ini vampire versus the savier iya pak kita bakal kembali ada pertemuan di Dera Mountain Wave masih sih eh Gede enak banget cok air juga air dapet tuh rumah kanan udah udah bagi-bagi bagi tempat bagi tempat bunuhnya Ae bunuh Tui aja tuh bunuhnya mana oh iya anjay dihajar juga sama boom cok yang juga dari tim yang tiga cok itu Kenzo ada di depan tuh oh iya iya enggak enggak aduh ya ampun pemain-pemain mereka tertangkap satu persatu dan tampakkan NFT harus kuat hanya membawa satu point aduh rrk atau onyx ya aduh tiba-tiba sial yang pulang tuh tau sial yang pengen bawa cok masih ada 3 game lagi yang harus bisa mesin aja rrk onyx wey belum tau ketik F ketik F guys rrk lah udah nanti wih gila wajar kalau dia ngedapetin most damage tadi masuk di drop di top 3 damager tapi emang ya pas ya shweb waduh sih ini itu tandem yang ngeri banget ngeri banget jangan ngomong itu dulu ini dulu fokus cok gilap 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 satu tim yang sama fiat sama stone online online 24 online napa kabar ya ini teme mati aja sih sama vp sih teme masih bisa turun sih iya mereka nya mati sih gila teme parah banget ya turun deh lagi bobar vp naik gapapa vp vp gapapa udah punya slot mending teme mati sih kecepatan bro beda sama komen enggak sama detik dulu ini 14 15 15 16 17 sama lah sampe ke arah ujung dari playzone lo post langsung play lagi oke oke yang berwarna ungu gelap tadi ya ungu gelap tuh tim mana tadi ya 3-2 3-3 3-4 3-5 4 yang dibawah siapa aja jadi ya oh ini semua yang dibawah nih ya yang gak lolos ya aduh dan juga time kali ini sudah mulai dikeker kembali itu masih bisa turun sih dari vampire event lautnya makanya nih misalnya atau player yang sukai juga bro dengan ini yang begitu keras nah mati nih mormon adalah satu matchup yang benar-benar majo tentu adalah pemain-main tajam dari tim masing-masing tapi Revenclaw ya ampun demo ini granat bagaikan redzon buatan masya Allah pukul naf pukul naf masih tempat diri rata wuuhh tem rata cowok let's go nice one tapi NFT nya juga gapapa masih mending nah boom juga naik coy kill tujuh cok gila boom akhirnya boom bangkit di game yang ketiga cover cover apa ini paper masa bisa gua bawa caket banget itu sih duanya juga tuh sini tui mati bisa mengejar SLD mungkin bisa mengejar tui mungkin bakal bisa mengejar ke arah nft untuk memperebutkan slot tui mati tui mati ini chancenya besar banget buat bumi sport dan sampai mereka gede boom ayo naik dulu deh ini revive harusnya bisa dilakukan dan boom cok zona apa ya enak banget ini ada kabar buruk sepertinya karena Gede ter-knock down satu kota mereka sepertinya dipulangkan karena lobby tiga pemain gede yang tersisa kali ini gede enak banget dari segi sirkel predik sirkel ini mainin juga cok nuas kanan yang berarti dari Gede dan juga dari boom bahkan nyaman banget ini nungguin tim matilah ini masih di sayurin cok lagi kerata beken kok ini masalah dari bawah entry-nya mereka tuh sama kayak Gede tapi Gede lebih melipir ke arah kiri omga boom aja terseratan banget berarti iya oke tuh boom dapet lagi coy mulai terlihat dan boom kembali mendapatkan knock menuju ke arah tim beken yang tadi sempat berperan pisah lalu perang kembali dan sekarang dari Nuzi mengincar tim yang ada di nomor 2 kelasmen yaitu tim face dimana Tony Keanu bakal langsung terpantau juga Tony Keanu Nuzi mati dong mati cok kalau gini gini sakit banget tapi ya arah lawannya dan juga Tony Keanu woi inti mati nang langsung diamankan poinnya dari slow 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 sudah mendapatkan lima eliminator to face clean kali ini tapi tinggal dua apalagi mereka yang tersisa kembali dan juga Mr. Five back in time juga dalam proses rotasi yang tidak terlalu jauh infinity aduh 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 kenap cok tracking kenal nih aduh aduh dia kena katuk apa lah itu 14 tuh cakep tuh 14 duar berkemek woi efek ledak ada berhasil menumbangkan satu pemain dari infinity dan ini dia melah juga ketentumbang dua pemain dipulangkan anjir dapat aja tempat ini mungkin mending bacon nang udah gua bilang juga tadi lu sayurin oleh tim-tim sekitar area mereka dan bahkan dari bacon pun bakal dincari nice gede nyayurnya yang boss infinity tinggal satu face tinggal dua bahkan dari alter ego yang tinggal misalkan tiga pemain mereka fanatik terus dihujari peluru oleh Gede Gede yang punya hyper advantage begitu baik anjiralan enak banget posisinya coba ditumbangkan apa susah sih masalahnya nih ga zona sole gede dari alter ego mereka bakal menjadi santapan dari gresis dogma karena Gede punya keunggulan aman-aman gisian jauh 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 gila boom masih menggila kali ini hadimaunya berhasil gila boom bro 10 boom 10 eh limco awas api bro gapapa sih guys kalau pun forever nata aduh alam satan proan 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 what a bad moment infinitimu infinitimu sumpah ini chicken ini ini enak banget kontrol area dari dua tim Indonesia gede punya area yang enak banget dan top sumpah zonanya kesini lagi tim Indonesia sebuah kabar indah tekan buat live langsung wangi guys inilah wah ini dia kembali lagi Johnny dan Lily untuk menemani kalian semua eh bunuh ya lah dulu aduh 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 sakit banget Renare ampun gila Renare co pempe lino nih guys guys bukan pempe Thailand lagi pempe lino guys tonton dulu guys jangan lupa di tap time di like di follow di share di subscribe ayo sabar lu jangan perang dulu lu udah zona pada indo-indo nih embak yang luar zona tapi posisi mereka nggak tahu diunggulkan karena mereka ada bagian low ground diseberang jalan dan kari si udhulayas mati duluan mbak sih tugas tangan baik bisa sebenarnya menahan tim udhulayas aduh tembak itu tapi sama seperti tim alterigo yang juga enggak zona enggak zona betul ini dia susah susah ujung dari pertahanan boom kali ini dan yudhu juga bisa melihat pergerakan dari alterigo ini dua tim yang masih butuh gede main terluna pak pemain dari alterigo yudhu belum lolos kan belum tapi poin yang tinggi banget tapi poin yang tinggi iap dari alan kembali reposition coba menutup angle shoot dari bagian low ground ini dari pilihan alan yang enggak terlalu banyak nih tempat-tempat yang dapat isi tapi sekarang dia menemukan satu cekungan yang cukup baik tapi satu hal yang perlu waspada adalah tim alterigo terlebih dahulu kalau gede muaman mau gak mau harus clear tim alterigo mau gak mau karena yang bakal menggagum mereka ini antara gede versus alterigo dan juga ya ayah mati dulu nih oh muset lucu 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 alan harus menang please kejauhan aduh bahaya alan lucu bu dari Alan terkikis 50 persen HP hilang dari Alan tapi hampir kenapa Wadaw berbahaya sekali Alan bakal dipaksa untuk mundur tapi dia masih buat Oh masih berani maju Aduh dipergerakan dari tim yudhu terima kasih ini timnya entry-nya sekali mereka mendobrak tidak akan berhenti untuk meritek kompon tersebut ada apa bahaya coy kira entry-nya bisa cukup di press langsung gila sih Oh ini berbahaya banget dua lho HP Alan melangsung mundur jauh karena belakang micel bakal menghadapi dua komentar yududul Micheel balonnya kena boom anjir anjir Wow nice try buat gini tapi 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 belum tentu anjir ini tinggal tinggal Oh iya yang penting banget dari tim Bumka ini membuat Karen berimbang kembali untuk boom dan Zona si boom sih tiga laun tiga kondisi kita bakal terpakai dari Bum bisa lebih lepas karena bisa mengejar point bisa meningkatkan posisi mereka ah nggak kena lagi Ayo Okta lempar granat hujani granat karena perlu nok lagi tapi adik look posisi dia bagus banget ada di bagian high ground mengganggu posisi dari buah anjir jadi ketahuan kali ya Oh enggak enak itu untuk mengantisipasi karena dibagian kanan dari arah siapa dari Yami atau Boboho itu di kanannya masih ado Yami masih ada high ground yang bisa di mainkan dia hoki sini mobilnya banyak kendaraan ini mengirim adik look untuk terbang ke bagian pinggir zona tapi adik look bermain begitu sabar tidak terlalu terburu-buru juga tapi Bum pun nggak mau keluar dari pertahanan mereka akhirnya di look cukup banyak aduh 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 dia revive lagi pasti reset lagi nggak sih kondisi dari tim Yudu yang sedang tertekadun kali ini Boboho masih di masih dalam proses yang astaga adik look memberikan sebuah backup karena dibagian kanan ada semuanya terpop adik look belum muncul dari bagian kanan ini bisa sneaky sneaky picky adu Yami wah anjir sumpah wah di klub bangke sih tinggal Yami yang tersisa dan nice try untuk bumi sports winter banget tadi klub di amankan oleh Yudu alliance kali ini mengisi ya boleh menggunakan agota yang paling banyak menggunakan timing menggunakan kesabaran yang luar biasa Yudu alliance bisa mengambil seru siapa tuh yang bilang tadi plot twist Yudu chicken wah bener-bener lu ya anang cok tapi gua salut banget sama Yudu alliance mereka ngasih perlawanan teman-teman ini ga blunder sih emang eh ini Yudu bagus sih eh ini Yudunya bagus guys eh ini Yudunya bagus guys timing-timingnya ngeri-ngeri tadi si adik lu pinteran aja dengan zona pintar entry-nya sih kalau mau yang dibahas tadi soal yang masuk entry teman Gede ya teman Gede lagi sih tapi ya dari tadi kan Yudu kan dapet zona dari tadi dapet rumah kan ga ditabrak sama sekali ya Gede juga enak cowok tadi cuman dia kurang satu orang aja sih karena kalah jumlah ngota 4 tiga dia dapetin knock tapi dia ngasih ah baru mau ah kok kayak gini kan iklan dulu jadinya iklan dulu cok hehehe nah respect respect buat teman-teman makanya jangan Jumawa blok ga ada yang Jumawa loh tadi udah tiga ini aduh sampe disini udah oke nih Gede emang harus ajar AE bener nih bukan Jumawa loh mendukung loh disini sih bumnya dia pilih ngamanin zona soalnya bukan ngepush jadinya jadinya pempel malai dong gue iya udah ga jadi pempel aja deh Argo hormat makasih semangat guys semangat 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 katanya pengen-pengen do tapi malah yang chicken hahaha tapi bagus emang utilize cowok bagus bagus timingnya juga bagus banget masuknya tuh at least berarti harus lebih sebarat waaah ini malah kayaknya bung udah hampir 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 enggak dong bot ciltron enggak gitu dong karena emang bener bagus tadi itu udah eh ada poinnya ntar kena mental gitu gak beri nama Yudhu enggak sih ngambil sorot cuma apa utility nya banyak banget lu liat lah tuh utilize 25 granati cowok gameplaynya mereka tuh tim yang biasanya pasinya lambat muter-muter betul sebenernya kayak tadi daybot sama sata tuh ngambil tuh situ tuh udah bagus gitu cuman granatnya itu gak berhenti sih ini gua menjadi terbuka gua berapa 23 poin coba kita lihat overall ya si siapa si gd fokus ae hubung fokusnya sebuah pengaruh itu ya emang nggak ada yang mau dibilang anjir nggak ada yang bagus nft yang harus saya step up ini poinnya guys poinnya beda lapan Pajai sama Impin time tarik kakinya yuk gede ke tujuh time 157 aman Bang Argo makasih ngopi orang udah ngopi boom 119 nft 122 ini overall ya overall pause dulu 35 poin sama 38 poin 3 poin masih bisa loh gimana 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 ini ini 119 122 tem sama gede ya gede aduh gede naik loh enggak kalau mau lolos harus harus buang ini harus buriram buset nggak bisa sih keburu-buru jauh banget eh ah paling salah satu dari nft sama boom sini kayaknya Iya bisa bisa satu doang aja kalau ngerti tem berat-berat itu juga which is literally kalau abis ini aduh berat bro bro ini udah kan tadi di official udah yang di official kelas 19122 waduh banyak-banyak fans malai tiba-tiba nih adik look di lawan sabar kau ya nanti nanti indochicken sabar kau Cira di kluk pinter banget mainnya Bagus banget tadi Gua pikir tadi Yudulannya saya mati lampu co Dia di luar zona ya rugi-rugi Dia di luar zona iya Terus ngehile kan sampe Bek-bek-bek lah Maksud gua kan masukin padan dikit gitu kan Gak ada dari IG lah Dari gameplay yang sekarang menurut Kopa Black Masih ke PMGC NFT atau boom Aduh Pertanyaannya gitu ya Jawaban jujur ya Apa Dua-duanya belum bisa sih Apa-apa gimana Antara NFT atau boom yang pantas ya Pak ke PMGC Thank you Bang Hargo Aman Jawaban jujurnya Apa Menurut gua dua-duanya belum sih Belum Belum siap Kalau begini aja Ya pas tuh belum siap Belum siap Belum siap gitu Kalau belum layak-layak gak layak kan Lihat ntar lah Semua juga layak sih Kalau ditanya layak Belum siap lah Ini aja jantung kempat-kempot guys Nontonnya guys Seya 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 baru Seya Ter PMGC ada Cina Ada region lain Waduh Jantung kita begini Pak pak Tapi belum tentu sih Di Seya bisa Eh di PMGC bisa Mendingan kali mereka Emang Seya ini kan kerap gitu katanya Masalah apa Masalah apa IG-nya yang hilang Timi Indo Gada yang layak buat PMGC Kasih tim Malay aja Lebih keras Eh Bisa Yudulize juara cowok Siapa? Itu bedanya tipis Tipis banget Masih 3 match Masih 3 match Bisa banget Ini sih yang Ini sih yang Ini face to soon lagi Nih sama Yudulize nih Bacon Buriram AE naik nih GD naik gitu kan Jadi ntar juaranya Meskir akhir ditentuin gitu 6 tim apa 7 tim Baru seru tuh Baru seru tuh Baru rusuh-rusuhan tuh Rusuh-rusuhan Aduh Anjing Nih dapet Saweria gue nih Beter layak gak blo Ah Sula nih bentar lagi Diserang kok Beter layak gak blo Layak gak emang Emang gak layak blo Apakah PMGC Layak lah Pertanyaannya Layak lah Jadi Pablo dong Dari 2 season Qualified ya Bukan invited Ingat guys Jadi Pablo ya Qualified lah Bener kan Qualified co Agak pelintan temen kita Oh enggak Kan PMGC Nang Kalau ditanyanya Beter layak gak dis Ya Gak layak lah Orang gak ada co Nah itu alasannya Nah itu gitu Bener kan Ini PMGC yang ditanya PMGC kan Gue udah pastiin PMGC Tadi PMGC kan PMGC kan Boleh Boleh Tuh kan Fever aja nanyain lu tuh Ini gue nanya baik-baik lagi nih Versi Pablo Kami butuh versi Pablo Laputa Gak kan PMGC Kalau PMGC Qualified loh Bukan invited Beda Beter Beter dari NFC Dan boom Secara apa ke PMGC Tadi kan pertanyaannya Cuman layak Simple lah Jangan lu rumit Lo enggak kan Harus jelas gitu Siapa PMGC Gitu Muka Pablo Lah Btr gak lolos Betul Btr gak lolos Lo kan bahasanya lebih bagus Lo season gak main saya Tau-tau di PMGC Misal abim Btr Tapi qualified ya Bukan invited Tolong Dan juga ada epos loh Bukan juga Tolong lah Emang epos Tolong lah Dan itu tuh Karena kita Menyelenggarakan PMGC Nanti di final itu Di Indonesia loh Kalau Eh Ya iya Kalau enggak kan Infos gak lolos Kali ini seperti biasa Kita tahu Pilih-pilih Kata orang gue Ini kan Katanya kemarin Kemarin nih Pada viewer ngelut Tau sama gue Tau Kenapa Wah gue kemarin Gak mood banget Streaming co Kenapa Lah ini Di banteng-banteng Bagus Ajir Lihat poin Makin jauh Nanti gue semangat Senyum terus Malah dibilang Mukanya gak meyakin Kan lu gimana pada Kasih malah PMGC Malah lebih cocok Emang ada Malah juga ada Nanti kita bareng-bareng kok Percuma Lu ngomong gitu Indo udah ada Buat PMGC berapa Ini pokoknya yang ijo Yang lolos ke saya Eh ke PMGC Yang ungu Lolos juga ke PMGC Yang hitam Terus Merry minta dijual Iya Kata koyur sih Gak tahu Kan lu yang lebih tahu Sain banget coy Kenapa gue lebih tahu Udah lah Kan udah ngajak Udah lah Apaan Kan Gak jadi jual Wah kalo yul juara efek jenisnya Jengs Yudhu juara gimana ya Kalo yudhu lies juara Jengs Berarti yudhu lies Membuat keputusan benar Dengan tidak Main volley sih Main volley sih Jengs Saran gue Kayak gede confirm PMGC Kayaknya confirm Gede Harusnya sih Gede confirm Satu match lagi deh Butuh-butuh ya Satu match lagi deh Emang ke koyur sendiri Yang bilang nang Di live chat Kincir tadi Ada centangnya Cowok Gak bisa buruk Koyur Smeri minta dijual gitu Pemain masih Dia orang nanya Pertanyaannya gimana guys ya Selain Eh selain Benerin kalo salah ya Gue nonton juga Pemain barunya siapa Yur gitu kan Dia ngetik ya kan Ada yang nanya lah gitu Koyur jawab Pemain barunya masih Sabar deh Terus Apa Karena Rosemary sendiri Yang minta dijual Apa blo Gak ngomong apa Gak ada yang bilang gini Qualified bisa dipaksakan Gak blo Atau memang harusnya Udah saklek 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 tuh emang udah Emang harus begitu Oh ketentuan ya Berarti ya Kalau menurut gua sih Emang udah saklek sih Ini kita kiri ke kanan Ini bahasnya Gak apa-apa Makanya lu lanjutin aja dulu Tadi yang Rosemary Gak itu juga Gak apa-apa Itu aja tuh Lu tanggapin dulu lah Lu dulu dah Berdua dah Kok mau kencing dulu Saklek Eh lu gimana Ya udah lu mau ngecing dulu Jangan sampe Itu Makasih bocil tron Bentar ya Sabar Baca aja Tadi dulu Betul Putra Apatilah Ini dia Apa nih komentarnya Ngebanding-bandingin Hashtag kangen juara Kata pasta Rosemary Rosemary Apa dia mau kemana dia Mungkin ke tim yang butuh support Yang lagi berjuang Yang lagi berjuang aja Ngebandingin Cuma Kita gak bisa Ngebandingin Siapa lagi nih Kang Gak tau Pablo Lali pipis Maksudnya Ngebanding Bola Udah mau mulailah Gini Mulai Mulai boy Eh Nanti Abis ini Ngombrol offline dulu Cok Ntar ya Abis ini Gak abis nanti Udah kelar maleman aja Ada Panggilannya gak Gak ada Gak ada Gak cuman gue kepikiran Gak Boleh Boleh Lama gak Tidak lewe Argo Live terus Loh Kali dua ya Eh ya suara Astagfirullah Kali dua nih Udah kali dua Udah kali dua Cok Guys Indonesia Mesti ada harapan Walaupun sedikit Semangat Yuk Coba dong Itu like dulu Share dulu Like dulu lah guys Season tiga lagi Ini Renggel Ini gue coba Dulu tadi ya Saklak sih Sudah mapping Karena kan PMGC Dua season Eh dua Setahun gitu Tapi Abis setelah ini Reset gak Poin PMGC Reset lah Pertahun kan Reset Jadi dia pertahun ya Iya Seru dong Malem Teman-teman sepunya Yang baru join Season tupan beda format lagi Kok gue ini sih Nge-lake patah-patah Enggak gue Gue gak Mungkin lu gak kali dua Kejauhan Udah biarin Biarin dulu Biarin Biasanya gitu tuh Kalau kejauhan Mereka masih agak sedikit Ngedelay Apa Mereka udah mulai berani lagi Untuk fight secara komen Tadi yaudah Bacain Kalau yang seru banget Jangan Club GM viewersnya menurun terus Kalau gak ada BT TR Apa gak tambah turun Thailand yang punya tim bagus Juga yang nonton sepi Bukan Gimana Gimana guys ya Soalnya udah lama nih Gak masuk Panggilan gitu Yang gue bilang Ke Whatsapp Kapablo Mau gak gini Itu gak ada guys Berarti Harusnya Emang BTR tuh Gak lolos dari dulu Cok Ini karena BTR Dari dulu lolos terus Jago banget gitu Jadi semua fans BTR semua Anjing 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 Man di bangsa Lagi benerin pot Kagak bisa off camera lagi Anjing Lah enggak dong Kenyataan Cok Tapi bisa dibilang ya Kalau menurut gue Persentase aja Mungkin 80% masih fans Gagal Pro Itu mulu PUBG Mobile Iya lah Wajib 80% 90% Kayaknya 90% Sekarang Gede udah ada Nang kemarin Nfp Ewako Kita liat ada juga Loh 90% Iya sih Kalau offline Rame sih Eh 80% Oh Link softwarenya mana Oke Ntar Aku pin dulu ya Waduh Gitu dong komennya Oh gitu Gua juga lah Gua gak pernah tarot Link softwarenya Cok Pino Dulu lu lolos tapi Aduh Iya lagi Anjing Makin malu aja gua lolos Ngapain ya Esek terakhir gua Esek berapa tuh Balik lagi ya Balik lagi ya Lah BTR juga esek terakhir Anjing Gue yang pertama kali lolos Esek 13 Habis itu lolos lagi bro Kesempatan kedua Esek 15 Agak bagus Emang berarti lu tim papan bawah ya Tim papan bawah Kalau kata Agus Tim pengaman slot Berarti lu masih 100% dong Apa enggak lah Mana di Di Aya hancur ini Oh iya Di Vietnam tuh Gua GD Siapa lu kali ini Berisi chicken Gua ya GD bau tadi Wah Tapi kalau vampire Udah teruji 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 mereka Kenapa ya bingung sih Iya lagi Kalau mau rame Better sama Epo Terjaga dulu Iya sih Kenapa sih mereka gak lolos Gua sepi nih Kalau ada BTR lolos nih guys Like gua tuh 2000 guys Pele ya Viewer 2000 Pele Sekarang gini BTR gak lolos Sepi Sempi Kenapa gak suruh lolos Bener kan Yang gua bilang kemarin Yang gua bilang kemarin bener dong Pakai suruh lolos gitu loh Sejauh ini ya Banyak banget bang Tunggu aja Ini berani gitu ya Masih saya doang Kalau lolos ya ampun Gitu loh Bayangin yang nonton sekarang Seribunya sulit guys Rumor ya guys ya Rumor diganya tuh Halo halo Rumor Kalau lu tanya gue guys Lu kan kelihat gue nih Tapi dalam hati Kenapa Saweren juga lancar guys Kalau ada BTR guys Karena 90% Viewernya adalah Bociltron Bigger trooper Gamai ada di match ketiga nih Eh match keempat pas Yip Udah masuk match yang keempat Tinggal 3 game termasuk match ini berarti ya Dan sekarang enaknya buat di PUBG Mobile Lo kalau kehabisan gas ya Bisa langsung kemampuan sih Bisa diisi Bisa langsung Tapi resikonya adalah Iya India bermasalah Terus WTR gak ada Jadi Sepi coba PUBG Mobile Iya Itu bener sih Di Yang jual ketengan udah Gak bisa lagi Udah terbatas Ini ditanya cowok Kalau lu resmiri ke AE Cocok gak nang? Kok nang? Ya gue lempar ke floor aja gitu Cocok gak? Anang dulu yang jawab Lu bagian jawab pertama gitu Ya Bisa dibilang kan AE Udah tidak ada Super Runa ya Dalam tanda kutip Tidak terlihat aktif ya Kita gak tau detail Super Runa pindah Enggak kita gak tau detailnya Enggak skripsi Di GH tim lain katanya Gimana Skripsi di GH tim lain Skripsi di genguran ya Super Runa main super pip Katanya udah ada pencidukan-pencidukan Buat yang ngejual Game apa itu? Game apa tuh blo? Game gak asik lah pokoknya PUBG Mobile terbaik bos Walaupun gak ada whatsapp Gimana mau ada whatsapp Ini yang merupakan besar mas PMG cek Enggak loh gue super pip Gitu doang Aku ya aja BTR bawa masa Dari tadi udah diakuin Yang gak ngakuin siapa Anjir Kalau timnya Indo ada yang juara dunia lagi Bakal rame gak blo? Rame kemarin kan emas Indonesia Rame Iya kalau mau gantiin tuh Bener-bener harus juaranya di PMGC gitu Mendominasi di SEA gitu Nah itu Enggak SEA juga gak cukup Tapi mendominasi gitu loh Masana ngajak Bang EJ Dia lihat di Youtube Natch 4 Natch 4 Kalau mendominasi menurut gue bisa sih Ngebantu ini Ngedongkrak gitu Ngedongkrak Ini dikasih kesempatan Tapi ya memang gak bagus juga Ini juga Susah co Woy gue ngelag-ngelag Ini gue langsung kali dua co Woy emang dari sono ya tadi Gue enggak Bukan kita guys Dari sana co Pape-pape Depex Audrey Wuh gila Emang iya Lu tau gak Waktu kemarin tuh Gue di Youtube Yang pasti games Indonesia juara Berapa tau gak Pekfeuernya 17 ribu Pablo Lortiete Kingiete Selesai sih games Cari deh Selesai itu yang nonton 20 co Kalau mau game PUBG nya panjang Ya lu tetep nonton Kalau gak ntar Tencent bangkrut Itu bener Posisi lu tuh udah Aman buat ke PMGC Sabar dulu Gak usah buru-buru sekarang Sabar main FMO boom gitu ya Kalau ketemunya Sesama Kemarin Luksy di Discord bareng TikTok gue gak turun dari 500 Cok Sekarang Apalagi buat tim-tim yang Gak mulai game aja 500 loh Masih Di ambang-ambang Dapet slot Atau tidak Gitu kan Ini temp tuh diberingkat 10 kan Ya mereka YouTube ngelang gak sih Ini kita ya guys Sekarang-kadang Jalur hijau lah Jalur hijau Ini masih Walaupun kayak Agak kekuning-kuningan Gitu kan Ini Faze sih Gak lepihin Fizi nih Lampu lalu lintas ya Masih agak deg-dek Sekarang Menurut mas Anang Next season Regen bakalan comeback Nonton replay yang kemarin aja Karena dibawahnya mereka Vampire sama Gik Itu udah dapet slot Berarti NFT boom Butuh ngejar Total Masa ada 30 Susah juga Wah Okta yuhai Okta boom Apa semuanya boom Okta yuhai Geek boom Nah Duh 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 Ber Duh 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 Dengan Dedar Duh Tapi lo liat dari GeekFame mereka main objektifnya pintar banget. Ketika mereka ngerasa fact ini gak worth it, mereka gak mau ketinggalan dan gak mau kehabisan objektif untuk di checkpoint mereka yang berikutnya. Pindah, rotasi, fokus main dulu. Betul, karena suaranya makin ke kiri, mereka udah prediksi mungkin akan repot kalau mereka terlalu intens untuk lanjutin fact-nya ke arah bumi sport. Karena makin kesini makin kesana. Zonanya, iya. Makin kesini maksudnya udah pindah zona. Tapi kemarin pas ada ABTN di pilih presiden, ramai gak? Jadi diharapkan kesini malah kesana. Ya diminta keterangan malah keterangan. Waduh, diminta keterangan eh malah ketidakpastian yang didapatkan ya. Oke ini dia. Infinity, tim yang masih bertenggungan di chicken wey. Tidak, nanti Invin. Tiga game mereka mainkan, poin mereka gak efisien barat sih. Itu nih enjin, bro. Nice cover. Ae. Ae yang nembak. Kalau kita ngomong objektif. Ya cover anjin. Nice cover ae, cok. Bangke, nice cover. Oh, berarti hanya satu tim Indonesia antara booming juga NFT yang bisa lolos. Kalau mau mereka amanu duanya harus ngejar atasnya lagi. Itu berarti atasnya lagi tuh mau gak mau harus ngejar GD. Tapi kalau mau tim yang lelos semua, GD harus bisa ngejar Buriram. Terus, ya begitulah, ribet loh. Pantang, pasta malus mikir anjing. Mereka bakal berlampasan dengan satu pemain dari 4 Rivals sudah diamankan. Bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. Fokey, menghilang, dan Ipul kayaknya bakal berniat untuk bergabung lagi dengan pemain-pemain 4 Rivals. Wah, 4 Rivals. Iya, knock out and knock down. Pulang ke arah lobby kayaknya Ipul. Membuat 4 Rivals hanya misalkan satu pemain mereka lagi yang bertahan saat ini. DX berhasil juga untuk revive kali ini menuju ke arah seorang Rabis. Dan kita bakal performa mereka kali ini DX mulai meningkat nih perlahan-lahan. Yang juara sampai belum keluar. Akhir dari grand final kali ini. Kayaknya mereka yang paling agak chill gak sih, Flo? Kayak, oke, gue udah dapetin slot. Gak bisa nonton kita build press. Nah, untuk ini udah ngedapetin slot mereka mainnya agak chill. Karena memang build press gak bisa nonton. Wah, gue udah ngetik di live-nya dari tiap live kemarin. Kita check in. Chat IGnya dibalas gak ya? Mengincir ya. Dia gak butuh ini apa? Di finalnya ada kita, cowok. Seru kali. Oh, iya, iya. Masa streaming terus sekali kita disana lah. Enggak dulu sih tuh dapet tiket dulu. Jangan lah kita kayak pundit gitu, cowok kayak bola. Pas-pas ada RBG gak? Lu lontor deh bola. Yang tau gak sih guys? Yang Diri Henry, Mika Richard sama si ini. Tau, tau. Oh, itu seru banget aja. Cardinan kata gak sih? Iya. Terima kasih, po. Wuh, syuting rank. NFT bisa enak. Gede pusing, ayo pusing. Bum bisa sih. Bisa nih, bisa nih guys. Tau dong. Iya, itu seru ya. Eh, ngelak gue. Nge-lag dari sananya nih. Mika kok coba asli. Mulai menyebar, mulai menjaga area-area sekitar. Dan bertemu dengan Repoboy. Yudulain sih mulai berlewatan depan murka-mukai tim NFT. Ya, tem, mati aja. Tem, udah, tem. Ngapain, tem. Padahal gue berisi dia satu slot aman. Ternyata gila, co. Gak ada yang aman, co. Waduh, bandar ilang. Tidak. Tumpah. Booms. Ah, daibotnya kenok lagi. CD lagi yang dapet. Ah, temnya dapet, anjir. No. Lah, infinity. Tidak, tidak. Jangan diurus guys, udah di tinggal Sama Gue gak ada kali dua sih Tiga, lapan, sembilan, empat puluh Empat satu Empat, empat, empat Empat, empat, empat Empat, empat, empat Empat, empat, empat Empat, empat Empat, 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 empat Empat, 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 empat Sama-sama Jangan cari yang dipucuk Jangan ngomongin bola dulu Jangan ngomongin bola dulu Terima kasih Kemarin gue nonton bola asli Mau ketiduran gue Sama gue nonton dari Madrid Bukan Madrid co Ada game asli Timpapan tanpa dua orang Tentu gue Apa-apa Ternyata ada satu AWM yang dipegang Ya pecah itu armor langsung Kena AWM ke badan Pastinya bakal mengurangi jumlah Defensive yang dimiliki oleh lawannya Lu ditegur nih influencer udah jarang main part jam Padahal tolak ukurame dari influencer Aku main loh Aku main loh Semana Jangan Kita bukan influencer Tadar posisi Kita influencer Kita penggiat PUBG MOBA Influencer kan Influencer kan wajib orang gede co Cuman mungkin karena ada AC nya yang ada di dalam Ini ngeri banget sih Franky Dengan AWM yang pasti menjadi Sosok yang menyeramkan Gitu dong lang Aduh Guys klip guys tolong guys kasih PUBG Mobile guys tolong guys Kenapa dari kemarin rotasi kayak begini ya mereka ya Iya Dan yang kedua adalah MG3 Karena itu spraynya mau jarak jauh Mau jarak dekat Drone kenapa ya Mau ngeburst atau mau spray jarak dekat Betul itu yang diwaspadain banget dari MG3 nya Tapi gak tau akankah ada MG3 Yang jelas sudah ada AWM GD NT lah deh Tapi kita bakal juga tampaknya Tem Tim yang patut dikejar kali ini Oleh Unitem nih Sudah mengamalkan satu poin Dan sejauh ini masih bertahan dengan keempat Anggota mereka 15 tim bertahan 56 individual yang masih Tapi kan kita biasa abis kelar match Nomor main PUBG guys 16 detik 20 bentar lagi Dan juga zona keempat yang bentar lagi Akan bergerak menutup OTW zona 5 Gak gak gua ada satu pertanyaan deh Apa tuh Bentar bentar gua Liat-liat dulu GD GD baru pulang Ini gua ada satu pertanyaan Yang gua heranin banget gitu Apa Maksudnya gua katanya 28 29 30 1 2 3 3 Sama kok Sama Tapi kenapa Ada beberapa orang yang kolom komentar Yang komentar itu telat Kita udah masuk game yang sekarang Mereka baru komentarin judu yang tadi chicken Di tekan live nya boleh bang Iya Tombol live di tekan gitu Iya apakah Daerah rumah lu tidak terjama internet dengan baik gitu Sampai ke delay lagi Lu kayaknya delay lu bukan 15 menit deh 30 menit 30 menit gitu Lu udah lewat berapa menit Buat ngeliat judunya chicken tadi Marah-marah soal judu ya Marah mah Itu udah masuk game sekarang Dia baru komentar dan baru ngewujat Buat yang tadi Ngewujatnya telat Masih ada 14 tim yang tersisa Yulia sudah kehilangan satu anggota mereka Geek yang tertake down sudah berhasil bangkit kembali Boom harusnya juga bisa bangkit kembali Tapi back in time Kali ini bakal menghadapi Chang like diamond Sebuah shoulder pick Akan dilakukan berjikira satu pemain SLD Yang ada di depan sana Gosu tapi belum ada tembakan dari sarang ice Masih menerapkan sebuah tring disiplin Belum bertembakan Tapi Thames sudah mulai berperang Bertemu dengan igli sport Satu take down Apa yang terjadi terjadilah Tim bacon Mereka masih bertahan di bagian cekungan mereka Di bawah mereka dari tim igli sport Tapi face plan pun menembak ke arah mereka Gila keos banget ini anjir yang kanan Gila itu mark kecil namanya banget Gila itu mark kecil namanya banget Oh gila sakit SLD bro Saling memukul Dan satu persatu player mua dipelakang karena lobby Dan kita bakal lihat pengurangan atau pengikisan masal Terjadi saat ini Ini kayak bakal terjadi pengikisan masal Karena dari arah minimapnya aja Ini udah kita lihat ada 4 atau 5 tim Yang jaraknya berdekatan saat ini Flo Ini banyak banget nih pas Tempel-tempelan Dan juga adu-adu kekuatan nih Di pinggiran area zonanya Face clan menjadi salah satu yang mengisi Atau penghuni pinggir zona Tapi posisi mereka cukup ngesplit Bahkan sampai ada pemain face clan Ada di ujung banget zonanya Oke dari face clan yang dari tadi dibahas sama wolvi Mereka sudah mendapatkan 1 elimination Saat ini mereka ada di bagian sekitar Pati si swipe Pati Nah Nah Kasih tau Anjir Anjir Sumpah si ongseng Untung temenya pulang Semangat kok ya kan Makasih amir Untuk onsen sebagai pemain terakhir dari tem Untuk mengeluarkan segala yang dia punya Ini chance nft Gak telat cok Gak telat Yang hanya menambah 5 poin aja Ini chance yang bener-bener terbuka banget Untuk paling gak tempel Nice 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 Nah udah tuh ya Meselnya pulang duluan Sono Dengan pemain terakhir yang bertahan saat ini Mati 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 Itu urusan yang berbeda ya guys Berbeda tuh Game yang keempat Back in time Juga akan tertahan di bagian bakatan Caramel masih asok Oh 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 Masih bisa selamat Ternyata noise Masih mengupayakan untuk yang berikutnya Ya ampun AE juga mati lagi Aduh barang lagi Aduh barang lagi Dua tim Indonesia sudah hilang Woy yaw Gila gak sih Iya Suhafile kena Oh gak ditahan infini Ditahan infini Itu siapa jingi jok Orang gila cok Dan VPE juga Yang ada tepat di atas Gimana bro Infini juga Bukan bukan Aduh Kena Mungkin top 3 Kalau mereka bisa menumbangkan infinity Karena mereka masih belum tahan Bukan bro Gigi Gigi Top 7 Top 7 Aduh NFT Masih berjuang untuk survive Tadi lompat pukul Lompat pukul Supaya stepnya tidak terdengar Yaitu adalah seorang flippy Tapi flippy Entah dari mana retemangan tersebut Membuat flippy Harus lebih berhati-hati lagi Udah gak ada adkit kah Awas Nice banget flippy Oh gila flippy Oh gila flippy Kabur Di waktu yang tepat flow Flippy mundur Nice Sekaya kenok Menerima tembakan menyakitkan Datang dari Mela Lo flippy Ya Tapi tampaknya flippy pun terpumbang Nah boom getter gitu loh Bagus Yang sudah menunggu Di tengah-tengah area circle Dari tim NFT Mereka tinggal menyisahkan Boyjil Yang bertahan soren diri Dan semoga Boyjil Bisa bertahan lebih lama lagi Untuk mengejar Poin poin di atas mereka Ya betul Ini dia dari Yudo Alliance Yang masih bertahan dengan 3 pemain mereka Apakah mereka Bisa mendapatkan back to back Winner winner chicken dinner Setelah tadi mereka sukses di Miramar Wah Pengamatan detail banget Syamil tadi Berhasil Wah Mati dong Gila Eh boom dapet Boom Boing dapet Boing dapet Boing dapet 3 loh Razona tapi Betul Betul Boing dapet 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 Ini dia 5 tim yang tersisa Ga tau nih Boing dapet 넣고 Boing dapet Boing dapet Wah Wah Gue nggak cepetan ya Ngelet Oh Bukan low lagi tuh Udah seems tasks Yang besariment Yo yooo menambah poin demi poin demi poin buri rame naik terus juga coba susah lah jumlah poin tem pada ronde kalian sudah dilampaui oleh tim boom tapi boom tentu tidak akan puas hanya melampaui tempat di penulis ini paling boom harus ngejar tempat dulu bentuk-bentuk kan Bu masuk ya kan tuh gila Nuzi nggak ada obatnya langsung tertangkap juga dan membuat keadaan dari tidak baik-baik saja dua pemain tersisa tapi adik lu pelan-pelan coba untuk mengamankan posisinya tetapi berapa oh kelihatan-kelihatan nggak bisa menangkah ke bagian belakang tapi lo lihat split dari Infinity benar-benar nih banget dua-dua seperti mereka lakukan tanggung jawab benar-benar bagus banget untuk kali ini yudhu kehilangan dua pemain mereka ada Syamil dan juga repoboy untuk dua pemain yang tersisa kan menghadapi dua pemain dari Syamil nih masih menunggu di bagian warground mereka tahu tadi udah mati duluan ingin memanfaatkan momen ini mereka ingin memanfaatkan sepatan ini tapi Yami menerima temakan dari bagian belakang Syamil hampir saja berdapatkan seorang Yami dan Yami mendapatkan satu hiding spot yang cukup bagus di arah belakang batu iya tapi dengan tim Yuru Lions mendapatkan sepedang 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 ke arah tim BOOM wah nice Raizi bisa konek injil granat menemukan posisi dari Syamil yang bertahan dibalik pohon ya kali ini dari tim Infinity mereka pun coba perang dengan tim BOOM menangkap panggota timing 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 ini Raizi kalau dapetin logrohnya cakep sih tersisa di game kali ini dua tim tersisa BOOM kembali lagi menjadi dua tim terakhir tapi punya penyatu ya menurut gua nggak apa-apa sih situasi tentu kemenangan bagi tim BOOM akan sangat berangkat dapet kok tanya kirinya bolong kok kirinya bolong kok trading di langsung juga nolet ke Infinity tiga laun tiga kondisinya kali ini Infinity masih coba bermain utility coba menemukan nulisnya pinter banget ya menyebar dengan cukup rapi tapi high go advantage dipegang Mela Infinity Mela Rezi kalau bisa menang bakal jadi keuntungan besar dan sayang sekali nulisnya tidak tertumbangkan di saat tadi itu krak burung betul betul-betul harusnya bakal ada wifat tapi Rezi aduh kena sih kayaknya wuuh ini sih nice apakah ini berhasil tapi kembali bagi di bagian belakang satu orang lagi bakal kelihatan wuuuh tumbangin 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 gatani itu dia dibalik pohon aduh 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 sabar 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 jangan chill chill kelihatan co gila nih orang ya oh nice untuk Bumi Sports di game yang keempat Indonesia Indonesia apakah geter-geter tem gila sih gila komentator tidak berbobot ganti bawelo pekilim gausah ngomong Indobrite eh ya kok tadi ngetik ente sekarang jadi ngetik GG kembali masuk ini last day betul sekali masih ada harapan wuuh 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 chain wuuh mge-campa ih wuuh kera balik semoga bu makin panas timnya makin terpuruk ngapain ngapain lo nge-cash bang lolos kalo gd lolos sih biji lu kembang kempes gitu gak bang kamera lu dong pusing pusing ini kuncinya sih Rezi dapet melah cok melahnya nengok anjir overthinking melah guys bang pen spoiler cok gd lolos lho game yang belum kelar kan delay bang bisa cok min 16 katanya cuma beda 16 lho poinnya boom sama ini time ntar kita nunggu poin gak sih kok hening tiba-tiba pusing iya eh 15 kilo ya 15 kilo jadi NFT yang 15 kilo ya iya 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 lo kok cewe gua udah obengnya siapa cewe lu 11 tambah 26 wow sabar ya Bang Sakir ya karena dia perempuan Bang Udah menemukan performa mereka juga jual kali top 2 dan 1 kali WCD kali ini gue bisa ngejar Gede loh Bang iya iya Gede tadi turunin game terakhir bisa kejutan sih harus B serem sih serem-serem enggak jangan sampai dikejar tuh Gede gitu ya temenya sih harus turun ini bukan itu yang kita inginkan dan ya udah selalu perform itu yang gue bingung terima kasih Bumi kemarin saya hampir nggak lolos ke final sekarang mau ngejar nih Apakah iya nih Bum Bum meta ini ya meta kejepit meta kepepet anjay ini dia MVP apa iya Bum kayak BTR dulu ngeprank terus anjir gue bingung sih teman-teman dari Malaysia loh kita respect sama kalian loh kita berdua loh kenapa kalian menghujat kita loh kita friendly coba lihat beda 16 iya anjir apanya 16 ini tampaknya ini poin Gede 166 time 162 ini gua nanya deh ini yang lolos empat teratas ya yang lolos yang enggak lolos cuman yang warna ungu doang nih empat terbawah yang ungu empat terbawah loh kok kok bingung kalau misalnya ini Gede bisa lolos gak sih jadi udah lolos lah kalau kayak gini keadaannya dia udah lolos sekarang kalau gue sangka tuh gue sangka tuh empat besar co 5 besar turunan 5 besar oke yang merah merah ini udah lolos berarti turun ke bawah iya oh my god oke kalau begitu kita bakal liat dulu di perjalanan dari topo umat itu harus bertahan nih Gede iya bang kurang lebih begitu bisa lah Gede mah tuh deg-degan gue anjir tolong bapak jadi kalau Gede PMGC gimana bang kan gue bilang gue nge-cash sampe PMGC kelar kagak dibayar anjir emang pada emang Tencentnya mau bang pake lo nge-cash maksudnya iya elak malah gue baru ketemu sama abang-abangan itu oh gitu gue disuruh nge-cash sama oliver oliver nah tanya anang nanti oliver siapa tuh oliver jirut oliver siapa deng ada 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 oliver lu kenal kenal si 7wigi kan oliver pubg mobile ya itulah abang-abangannya deh itu oh berarti lo pergi kemana bang eh gimana ya kan iya kan lupa lupa orang udah bocor bang bocor apaan bocor apaan udah bocor bang orang ke Malaysia udahlah bang emang udah bocor iya orang udah udah ada bang lu percaya Pablo bang emang kemala ya kan lu percaya Pablo bang jangan nane-nane bang diam aja gue makanya ada tadi at least passcam gitu bang oh iya lu kayak gak tau dia anjir lu lagi persiapan dia sibuk setting dia pas itu tuh iya lu kayak gak tau bang bang pengenang nih pengertian banget cok jadi udah passcam matiin emang pasti persiapan passcam lu ngeblur bang nah gak tau tuh sabar 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 tapi berarti kalo gede gak lolos tetep nge-cash bang gak nah kalo dibayar emang nge-cash kan kalo offline gue mau intinya udah itu kan offline udah fix kan emang off iya kenapa sih passcam gua anjim lah kayak gini ya di live lu juga ngeblur bang passcam nya eh gak belum live eh kata goden bang ngerti gak tau nih sayang banget ya gitu bang siapa lah nih NFT malah menjadi NFT bener reddok dengan temen-temen semua bisa menikmatinya kenapa ya NFT ya pahaya nih aduh bola ini sih dua mata bisa jadinya flippy berpengaruh berpengaruh eee bentar flippy apa ya bang yang ungu yang gak lolos ke pmgc qualifier bener gak enggak yang hitam yang ungu bener gini gini yang ungu tuh udah punya slot yang hijau berpeluang lolos bukan ungu coy itu orange anjim eh sorry lu liat yang di live ya oh iya yang itu orange yang udah pasti lolos oke yang stabil tuh saat ini yang bakal lolos ke pmgc yang lima slot yang lima slot ya sisanya yang warnanya biasa aja itu yang gak lolos oh berarti jualan para legendars sumpah gue gak tau nih 16 16 tim kan ada 16 tim 9 tim lagi berebutan 5 slot yang 7 udah punya slot gitu gampangnya jadi bakal ada 4 tim yang ente bang maksudnya gitu oh hmm gitu bu sama nft ini masih bisa berjuang nih di 2 m terakhir bisa bisa cari tepatnya si tem gue mau nanya deh sekarang yang overall ranking ini VPA lolos kalau masuk VPA udah punya slot udah punya slot oh iya karena dia oranye tem berarti tem tem sama gede tem dekat-dekat pencaranya oh berarti gini penjagain nih dong sama tem iya bisa dibilang ya 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 mgc ya buat pmgc bang buat pmgc loh bang berarti mentok di 9 ya 9 tim yang lolos ya gak sih yang lolos tuh jadi 11 dari sini 12 eh 12 kan 4 yang gak lolos 4 gak lolos iya 12 bener-bener 12 intinya tem sama gede ini lagi bertahan berjuang bang boom sama nft lagi ngejar nih udah gitu doang geek for rifle VPA DX AE Bacon Buriram eh Buriram ikut infinity udah gak ikutan bang udah gak diajak lah gak diajak tuh udah susah ngetting susah ngerti lagi waduh 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 tau badminton kapan eh besok itu gimana deh jadinya Benny kan besok Benny anjing mana badminton habis itu kan siapa kita main ayo ayo bro bucemecemecen lo iya dulu bang temen gua udah bilang gua main di sebelah bangpen gua udah liat bangpen gak jago cowok biasa aja masih kalah sama gua kata gitu hey iyalah emang waktu lu dari kemaren ngomongin badminton terus bang kayaknya gak sabar bayiwan malu kayaknya ayo oh my gosh gua main sekali sakit cok tangan ga sehat anjing buka tangan doang sampe perut-perut pinggang-pinggang sakit cok iya sumpah iiii dapet salam nih ayo penonton kalo mau para streamer active pubg minimal like dan share kalo ga mau sawer oh gratis like dan share kan B1 MU Liverpool versi Badminton aduh dan ngomong Liverpool lagi segeru kalah anjir hah si nol poin cok telur kan ngomongin bola lagi kan jadi ga enak telur nol poin telur telur kayak bang jadi fans Madrid bangun-bangun menang BBM telur 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 lol lol gd nol poin cok takut nge jinx sok Jin lo gua lagi buat story guys info skor gm sebelah guys nah methy udah tato 3-1 itu bukan tato guys itu yang jadi jagoan neon tau ga yang tau permen kaki eh permen kaki apa permen tempel tato tempel gue livein itu di IDN boleh gak ya? boleh IDN nempel aja boleh bang nempel apaan anjir? kan lagi final itu oh iya? nah RRQ Onyx bang oke halo guys gue melolos, gue botak mas janji, oke Agung aku tandai kamu Agung gue udah gak mau, yang kayak gitu-gitu gue gak peduli jadi juara PMGC masih gue udah kena PHP co, ada yang mau telanjang di jalanan, nafas gamenya, ilang semua, gak ada udah gak peduli, gitu-gitu kalau di gue, gak ada yang boong sih sejauh ini nah di tempat gue boong semua, makanya gue udah gak mau eh ini 2 game lagi kan? iya, yang lari-lari malem-malem, atau apa gitu halo guys bener kok biasanya orang ngomong gitu gitu bisa-bisa Gede harusnya VP Gede ditabrak VP enggak lah kayaknya sana kalau boom masuk, Pablo botak ya ke Pablo dong eh tapi kalau ini ada streamer nih, ini streamer nih Gede stack 5 gue botak Gede stack 5 streamer siapa streamer siapa? Madong bisa lo dong Gede stack 5 lulus bisa 2 game lagi cu gue tandain Madong, mampus Dextra Dextra ya gak apa-apa Mada Dextra boom lulus gak lulus gue bakalan ini kok si depan dekat kanan cip mahal nonton eh sisa pointnya berapa ya? yang paling bisa ngejar Gede dan time siapa sih? boom NFT boom NFT yang belum punya slot yang belum punya slot bang boom sih 20 point doang bedanya ya sama Gede ya iya ngeliat boom 2 match terakhir sih bang lagi menggila bang ngeliat Gede 2 match terakhir eh tadi bagus kebalikannya iya kita tos dulu gak bang? gue tos lah blo sama lo blo seserah lah apapun yang terjadi lah lu inget kan terakhir kayak gitu juara kan bang? jadi beberapa tim yang akhirnya mulai mengejar lagi terakhir kayak gitu enggak sih ini game terakhir sih eh 2 game terakhir ini lu harus nge-cashin sih bang biar makanya gue lapin nih iya kan mengambil 5-5 nya semua ambil dulu nih nah kumpulkan dulu energi bang tapi bang berarti kalo kayak gitu lu ambilnya point boom amainnya bisa dong bang yah mudah-mudahan malah ke atas Gede nya yang dia turun oh gitu ya jadi naik tim yang turun ya ya pokoknya ke atas atas lagi lah Gede stack 4 lah kalo bisa nomornya hijau apa itu udah itu berpeluang ya tapi tim hancur parah sih kayaknya kalo tim menurut gue season depan nang rombak tim sih kayaknya ini udah trust isu parah cok ini udah bagus main di liga ya? parah parah ini udah internal pasti parah bang halo guys main bang di PMGC liga pertama main juga mulai liga stack 2 terus hari pertama bagus nanti kita nobar ya guys ya bentar ya kalo Gede lu PMGC Pablo beneran jadi analis Gede nah gimana tuh bang? mending lu jawab yang ini nang bang baju kuning kayak Bejita ih Bejita co baju kuning kayak Bejita co yang penting lagi menang bos emang menang 3-1 katanya oh ya bang pen left di IDN guys mampir ke IDN guys mampir ke IDN guys boleh boleh guys masuk luar masuk luar guys hampir aja tipis enak sekali lah satu sekali aja enak dong gue sangka tuh cuman hashtag 4 tau ga lu itu bukan 5 besar bang iya slotnya 5 cuman kan karena mereka ini udah ada yang punya pref tapi boleh baik jadi turun ke bawahnya warisan slot warisan oh iya 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 nang ada yang bilang nang Tem lagi mode evos reborn jangan jangan tem itu eynya epos cok yo yan eynya apa ini epos tem tuh tuh epos mah itu epos mah tapi Bang kalau ini gede tusun lagi lu op ya Bang P nazarnya itu guys nge-cash selama PMGC kalau gede lolos ke PMGC nggak dibayar anjay temennya tebatnya tem waktu epos tuh epos mode enggak co tem itu tim epos mah time ternyata tem turun epos mah temen epos megawas ini EJ Gaming gua nggak kenal ama EJ Gaming sumpah apa namanya thumbnailnya nanti para streamer ngejek itu wah itu rame tuh kan emang harus begitu Tio kalo gue diem doang nih kena juga CEO GD meledek EFOS mentang-mentang EFOS udah nggak punya CEO apa v-sport hati-hati Ande asal eh mana Mas Dan VP bodoh VP apa Vice President CEO mah beda cuh eh sambil nonton Arsenal ya video nya Ivan Ivan wih wih aduh makasih Fabrian bang pen di dn guys idn dn dn idn vfp fix waduh agus ketaman safari pake motor tadi udah vfp belum guys bentar aja keluar disawari ya kabaren guys ya iya agus ketaman safari pake motor cok kalo GD masuk PMGC iya abis itu kita liat seorang caster ditangkap polisi karena mencoba haliar he 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 halo iya 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 kalo kata Secai GD pasti lolos gua percaya itu bang iya mau mulai kayak nggak liburan sih bang Kalau liburan lolos ini bang iya bilang ntar kita liburan dimalai aja bang iya oh dimalai bang lah katanya oh dimalai jelap guys ya hanya kita punya orang yang disalahkan bang akhirnya akhirnya gue kan melihat banyak yang ngomong akhirnya akhirnya nyelamatin muka gue gak maksudnya malah itu jalan-jalan 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 tadi halo bang pen asli kaini tampilnya muka bang pen ya guys udah gak gue lagi co yes jk saragi siapa cu mma yang pemain mma indo itu ada yang ngomong menang lawan orang korea tapi yang bocor pertama kali di malai siapa ya emang di malai beneran gak tau bang lu mau tau bang yang bocor di siapa pertama kali sebenernya bang siapa udah jangan ngecepetan lah ya kan gue kenal tuh semakin di sini semakin dua oh anang ya semakin dibuat jirna kok lu pasti anang anjir misal kita ngeliat flagpada kayak gini tuh agak sulit tau makin makin kita prediksi gara-gara yang cepat zonanya adil eh kali dua bang ya lupa wewe diomainin co halah udah pada tau dari kemarin para pro player mana udah pada bilang di live nya streamer indo aja alay 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 di SMB iya tapi kalian tuh challenge bagi tim boom challenge bagi tim NFT adalah gimana mereka bisa bermain dengan bang kali dua bang at least bang meskipun bisa dibilang situasinya menekan johonanya guys ya halo halo bang mbocorin bagus bang teman-teman teman-teman bertanding termasuk boom berjiga NFT alright circle-nya ke atas ini hampir sama seperti tadi kiri karena zarkinya masuk iya kali ini kita bakal lihat zarki pun masuk dalam arah-arah di zona pertama kali ini sorry gue botol silahkan silahkan yoyat indriana gak guna chicken gara-arti Thailand gak sih dapet poin dapet harapan harapan dapet poin aduh orang nubocor sistemnya so-so comment dan tonton cari infonya itu katanya Malaysia udah bocor bang kalau mau komentar itu ya baca-baca baca-baca info ya berapa berguna 19 susunnya dia wala-wala kalau gak berguna beneran 21 22 23 ye ye lu lu kenapa bener kaget berdua 19 gak gue kira menit 19 tadi ya respect respect bro casternya kan milta 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 dimana di ini apa adien mampir adien guys tipis itu gak ada artinya ya ijang alek terus ngapi ya sangat-sangat membagongkan memang ya makin kesini makin lucu makin kesana ya oke kalau begitu kita lihat lagi dari lo lo gak lihat tim adien lawan soton siapa emang ye gila lo parah lo senal boleh-boleh tapi biasanya ini doang pertengahan musim habis itu kan hancur-hancur iya harus balik ke mediocre lagi sih ya senal gak rasain yalah Liverpool kayak kalah anjini kalahnya sama tim gila lawan nottingham loh lebih kenceng lebih kenceng lebih kenceng lebih kenceng lebih dekat-dekan melawan ini sih gua tim-tim mediocre sama kayak arsenal coba malu kemarin lawan Liverpool bisa menang lawan MU doang kalah anjini emu lawan Liverpool menang lawan city kalah 63 muter-muter ya RQ Atena pada zamannya sampai turun di pinggir-pinggiran karena takut sama 5-6 menunggu apalagi zaman yang saya dulu tuh yang absent dari live comet bang siap mantep absent absent dari yt 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 yang apa iya kan Sandi dari Medan idén hal tersebut untuk menyemangat kita juga kalau ya Amin 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 dan ini dia mantan yang selalu baju tadi komplain semua eh like berapa dari 55 Sarwa kenapa ya dari dua-dua juga untuk depannya ya Amin 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 gue nggak ngalek lo bilang betik berapa tapi 13 14 15 16 17 18 16 19 20 lu paus bentar nam ya udah kali dua lagi lah tahulah nanti nantinya nanti resti kita bahas bangpen live di idn ya guys ya nanya lagi nanti nanti gue jawab lagi sungai sungai nya makin lebar ya wah iya dari mana lo oke 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 enggak jangan lupa komen-komen dulu guys bisa di landscape guys ya bisa di landscape apalagi dari mereka tahu mereka rata boom chicken iya poinnya kan tempel-tempelan dunia betul harus ya tempe yang dimulai kayak guys ini gimana nih guys idén apa aplikasi terbaik untuk streamer asli ini ada yang bilang nih ada kabar platform noise akan menaungi para konten kreator udah lama tahun noise noise suara doang suara doang tapi Arief Muhammad yang kemarin dulu bang yang pas dengan Arief Muhammad kemarin sama idén itu apa CEO nya noise mau ini lah dia yang mau buat gaming juga ya buat kebudolan gaming gitu tapi itu bukan live gak sih konten-konten gitu kan konten spotify jatuhnya dari viewernya Pablo anjing bang siap-siap enggak itu enggak ada anjing ini Pablo cok pasukan ngabers siapa cok harus nating tulus harus nating tulus ngabers cok belian Nova halo dari sinikonya Pablo oh astagfirullah ya ampun doma lagas bang mana yuk eh kau bang lagi dong siapa namanya berlian Opel waaah ngeri kakak Nopel bini kok gak nonton lagas ayo kakak Nopel sorry blo gue yang bilang anjing wah lu bener-bener lu abdul roman bang namanya bang abdul roman sultan aduh bang bang giling bisa gak ada di instagramnya bang pen bang pen tipis ya tipis pasukan ngabers ini juga mantap emang beda ya kalau idean tempat terbaik live kenapa lu live di youtube yeh lu denger ya gue bilang idean itu tempat terbaik untuk para streamer gamers yang dapet jadwal jadwal agak agak mencemaskan ya namanya agak belok memang cobi di gua colos sampai bilang gua gak nonton so tau kacing malah ada orangnya lu seputar lu seputar emang itu guys kester kalau kester gak boleh ngomong ngelag guys ngelag guys aduh gak jerak airi dapet lah enggak gue gak mau sekarang apa ya nonton bola enak banget guys ya ampun beda gitu gua sih udah berapa tahun gak kayak gitu ya iya simpah sama Liverpool udah berapa tahun nah gua tuh bangun-bangun menang anjir nonton bola tuh dulu bahan mental aja gitu semakin sedikit ya perangnya gua kira semakin kesini semakin kesana makin kesana rotasinya maka nih gak ada yang perang itu buriram semakin kesini ke kiri semakin kesana ke kanan betul bahkan mpk kalau dirinya sekarang mereka lebih lambat lambat 1-0 dong 0-1 0-1 Arsenal udah goal cowok caka grande caka gila 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 ini kan masih lama ya masih luting-luting sabar aja deh yang suka motongin tuh kalau gak salah eh udah mulai seru sih kikmati kalau selagi bisa lu ngomong kayak gimana ya setengah-setengah mengancam gitu kata-katanya nih tores yang suka motong-motong emang PR-nya kalau main di SMB tuh itu udah pasti dipotong-potongin bahkan baseline kalau misalkan mereka punya ini banget ya bener-bener stabil ya karak counternya dia counternya dia cuman offline doang counternya dia offline co ntar di Indo co kita kenain mental ya kalau gue jadi cancer gue kenain mental ya co sus 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 musik ya lho belakang lho belakang lho belakang lho belakang benar lho ama apanya kita bukit-buin bro musik-busik bro beda bro ntar bro di Indo bro Bang Ben ada yang bilang bang kalau kayak Saka apa granit di Majorsi iya dan gua ngeliat satu komen aku tuh jadi mas tapi warna gua gak mau mananya lu udah lolosnya dulu lah iya anjing gak mau najar-najar gua jomelin lu bro sing gua jangan najar-najar kayak ini lu dangdut aja lu najar aduh rasain lu mas anak najar banget lu mau di freeze rumah lu dingin-dingin pelagi pasta eh gue udah diem-diem aja anjing pasta bangsa anang Shelby anjing anang Shelby anjing anang Shelby lu udah ngalahin anang belum bilang lu tau gak yang lucu apa kemarin dia master of cool dia master of cool oke halo gitu kita liat lagi pergerakan dari alter ego yang boleh kita liat mereka mainnya kemarin main omeh anang abangnya keren banget lagi nyari cowok cool ya kayak yang Thomas Shelby gitu dia ngomong gitu jok jangan cepet gue gak kak gak gak lu jangan ane-aneh yang lagi live orang berempat nih ane bayangin anang guys kalian tau gak lu tau gak bang pen dikira firsa besari cok terus kamu suka aku lagu apa tapi beneran yang itu beneran bang orang yang bilang gua melewati Right bukan yang itu yang dia gue suru screen so pindah lah yang ada bisnes Zonanya tem Cok Zonanya tem guys Tahan manis Pilihan dunia Nanti ya Pilihan dunia kita nobar-nobar guys Tenang Pablo Detik berapa Cok 5-5-6 Terus-terus Tuh 2-3-4-5-6-7 11-12-14 Sama coy Kok gak nyampe 15-16-17 19-20 Wah kolom amat sebenernya Wah ulang lagi guys Sekali 2 lagi guys ya Besek nih Malem bang halo Dave Dengan mudah sama player-player Udah ngelok lo di bagian atas dari Menaranya atau antenanya sendiri 4-1, 4-2, 4-3 Selama udah Dua tim Indonesia sudah mulai dempet-dempetan kali ini Tapi gue masih penasaran Lo guys biasa nonton bola entar Gimana Langkah yang mereka ambil setelah mereka keluar dari Novo tadi Nanti Arsenal MU lagi ya Enggak Pilihan dunia katanya Pulau depan loh PMGC Abis PMGC sambil nonton Pilihan dunia ya Seru banget ya Wah Pilihan dunia sih Ah ini kenapa sih gue Enggak 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 tadi juga emang lag loh Gua tungguin aja Berapa? Lu diberapa blo? 28 29 20 21 Bentar Dua Udah gue samain Oh nih juara Wah 27 Oh nih co Oh dibilangin enggak percaya kalian 30 31 Langsung menjawab ini loh Ketinggalan enggak? Hmm Ada di bawah dari Rozok 51 52 53 54 Bodo amat gue kali dua cok Ayo tim Setelah gimana nih Ayo kali dua Ayo kali dua Barang Cor ya kan Sabar 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 Cumpah kesel gue nih Kenapa ya cu Cukup enak Anjing Kenapa kali duanya Kelat lagi Enggak gue tiba-tiba dikatain asu Cow layar asu Layar asu Gelap asu Oh tem Oh tem Ambil atas Wah tem Enak banget Mati sih NFT pusing Tiktok lu off Iya biar gak ngelak Ke bagian sana Dan circle nya Gede mana ya Di bawah Wah itu Susah sih Gede sulit NFT sulit NFT sulit Boom harus menang lawan Buriram sih Infinity dimana co Infinity juga sulit co Bawah ujung Bawah ujung Bukitnya udah pasti dikunci sama tim-tim lain Dan sekarang zona mental Ini berarti tim-tim akan banyak yang melakukan muter-muter zona Termasuk Infinity yang hampir terkena spread down oleh Boychill Yang mengisi pinggiran dari NFT sih Ajarin Infinity sih Aduh face clean dapet lagi Tiktok belum mati Iya iya emang dimatiin gak sih Udah lah Lek cok takut gak kuat Terpotong tadi rotasi mereka Sementara NFT gak langsung naik ke arah watertower nya Rozo Karena mereka tahu akan sedikit tersandwich Kalau mereka naik ke atas sana Ke sandwich dari arah school Ke sandwich dari arah Rozo Mau menggiri tadi ketemu sama Geek Fam Bisa dipotong juga Mau-mau dia harus tabrak ke depan sih Setup Atau main di jembatan kali Nah Infinity Tembak lan Ajar lan Infinity mati dahnya Tembak lan Tembak lan Ajar lan Yuk Agi gue kayak gitu 4-1 udah menang dong Udah udah Dua juara Kompras Onyx Kompras Onyx Kompras Kompras Wow Onyx berarti Ini hanya menyisakan satu pemain terakhir Iya Penfinity damposnya sangat sulit Kira tadi dia Di hujung Infin kenapa tuh men Ia rumi mereka Tampaknya juga harus melalui jalur yang sama dengan tim Oh iya Agak-gakak Selalu ya match-match Kenapa ya Infin si satu co In bisnis satu nang Tenang itu face itu Adi-adi yang gitu Rotasi mereka terpotong Tadi agak berpapasan dengan tim Ayo gede Rotasi gila gede Mereka cukup dekat dengan Gede Wah nfc harus tabrak nih Tapi nfc bakal mendobrak langsung Ramon Sumpang Di tengah rotasi sebelum Tastan mencegara kompon dari tim Geekvam Abisasi nabraknya begini Juga berhasil diamankan Namun nertembakan mencegara Serang Yuhai Yuhai masih bisa bertahan Dan masuk kembali Mencegara rumah garasi Dari sebelum Masih belum ada Tretok antara nft Dan juga Geekvam saat ini Bahkan Boy Chill Yang tersisa di bagian luar sana Spavell masih berputar Wah i pun mati Bohoho mati Tapi Spavell terlihat di bagian Migran sungai dan cukup dekat dengan Gede Iya kita bakal diterima Gede masuk Gede masuk Gede masuk Gede masuk Gero nya nanggung gitu Pas banget di ujung 율 Masih bisa menghindar Masih bisa menghindar Masih bisa Masih itu loh Masih itu ya Ada di tempat yang Satu ter-take down Hanya tinggal pemain terakhir Dari Geek Fam yang tersisa Langsung melakukan proses revive Pusengan di chill Pusengan si Pusengan si bocil Langsung menumbangkannya juga Ke arah lobby Bum juga susah Temennya enak lagi Temennya yang bakal dapat Dapat poin Bum Yami tertangkap Dan dipulangkan karena lobby Bertemu dengan tem Dua tim yang sedang kejaran poin Temennya main kill co Tentu temennya tersegini bang Tinggal satu pemain lagi Amin 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 Sampai bener-bener selesai Oh ini dia Pulang lo infin Oh boleh Ampun Infin Wah F1 juga Gila angin Jangan sampai Tujuh ke atas dah F1 juga angin Dengan Empat main mereka Masih miliki saat ini Satu persatu Sudah mulai terspot Back in time Ice Terlihat di bagian samping Sebuah bagi Dan masih penasaran Untuk mendapatkan sebuah hitmark Geek sayang banget ya Padahal punya rumahnya loh Sementara Shirti juga sudah ketawan Oleh pemain-pemain Dari tim The Savier Kali ini Ini tempat yang Kurang bagus Dengan sembilan tim yang tersisa Ini tempat yang sulit dimainkan Karena banyak mengambil perairan Dan juga pinggir-pinggir yang low ground Ini spot mainan dikit banget sih Ini bakal bahkan nyemplung sih Harusnya iya Kalau banyak yang nyemplung Apalagi dari bagian luar sana Sudah gerakan-gerakan Iya Kayaknya intensi Si mido fight Betul Yang penting mereka bisa bertahan What Sudah gede bro Kajim Enggak Bu main fte Bu main fte Udah deh aman bang Jadi aman sih harusnya Bo main fte agak berat Ini tem belum kelar nih Tambah bisa berapa deh Belum kelihatan lagi Si flow 7 tim yang tersisa ini Boom ada di bagian mana Harusnya kanan Kalah juga lagi gue kayaknya Infinity Faceclan Faceclan mati nang Aman nang Dibilangin slow Slow Chill Alem aja Tidak Bunga bukan Itu boom harusnya Ya betul Tem masih bertahan juga Dengan keempat anggota Mereka ada Eh Situasinya baik bagi tim Boom untuk melihat tem Masih kokong banget Hingga masih top 7 Betul Ini harus dibaspadain banget Sama bumi Sport last man standing Mereka bakal Dilihat Tidak layak Kecuali rezi bisa Meratakan tem Dapet dia healingnya Mereka ingin nyeberang dari Dari arah jalur sungai Tarikin kakinya Betul Setidaknya tarik satu persatu Pemain dari tem Kalau bisa tem Rata sekarang Boom Bener-bener wangi bang Yatim Dan cuma ngejar di game terakhir Lantai-lantai Lantai-lantai Wah ada hebat knock Terjebak cukup banyak Memain di arah sungai Sungai Enggak lah Gede enak banget ini Mah Boon mati Nice strike Gakak ngejar sih Kayaknya Gak ngejar Masih kokoh Dengan 8 elimination Yang mereka sudah kantongi Masih ke top 6 Wow Ini tiger Masih menggocek Gak tak bisa Maslah Lamborghini menembak Langsung tumbang Tapi Mormon juga ikutan Menembak Dan killnya Atau elimination Yang masuk Buntuk kata tem 8 elimination Sabar bang Masih club game Elite game Terus menjauh Baik secara elimination Baik secara Baik banget poinnya Anjay Oke gede reset Bisa yuk Chicken in gede Masih kokoh Dengan keempat Anggota mereka Masih bertahan Di game kali ini juga Dan kalau mereka Mengamankan WCD juga Mereka masih Tempe-tempelan Masuk top 5 Bahkan Betul Mereka masih bisa Bersaing ketat Untuk mendapatkan Placement yang lebih baik Lagi di overall Leaderboard Untuk di pmpl Kali ini Dan the Savier Lamborghini Masih memantau Di barisan bagian bawah Dari jembatan Yang ada Dapatin 1K Enggak Ternyata scale only Terlalu banyak air Yang masuk Ke paru-parunya Langsung Terlalu 10 kill bro Berharga bagi mereka Yang dikejar Sekarang menjauh Kali ini Temp 10 elimination Sudah Diambil Ngepot tadi Satu bagi dari Nah Nah Udah nih Dobak tunya Aduh 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 Tengok dua Bum Tengok 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 sumpah ini mormon aduh aduh mati dah gede nih aduh bomnya oh oh sandwich good ring soh siapa teme let's go let's go eh mati kenapa nih ternyata sandwich is real dan gede mulai ternyata nah betul sekali gede sudah pulang kala lobi berarti wakil ini temenya 16 kali ini manjim wow temen 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 temennya chicken guys gak nanggung nanggung 16 elim 16 elim udah 16 udah ga bisa nft sama boom udah ga bisa kayaknya udah ga bisa nf2 udah ga bisa kayaknya nf2 udah ga bisa kayaknya bisa nih dapet nih dapet lagi oh coba lagi coba coba yoo 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 yoooo yoo yooo yoo 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 yooo 18 jadinya Aduh GD sama GD apa boom sama ini Guna NFT ente gak sih Nanti ke PMGC Di Singapura GD 11 point katanya 11 point ya Berarti GD jadi juru kunci doang sekarang Juru kunci Keep gate keepernya bang Tapi lolos bang Lolos ya harusnya ya Buriram Buriram tinggi banget Dia diatas jauh bang Udah fix gak sih Fazeclane, Yudo Alliance, Buriram GD sama Tem Tapi dari tim Buriram bisa ngejar top 3 loh Yang tadi bertahan sampai hashtag 2 kan Itu udah ngejar pointnya dari tim Oh GD tadi dapet killnya ya 5 sama 6 Ternyata Tem bukan EVOS guys Abis ngeleidakin ini ya Definisi ngeprank Tem bukan boom katanya wey Hah Tadi kan gue bilang boom yang ngeprank kan Ngeprank kan boom ini Tanya Temcok yang ngeprank Aduh GD 30 point ya Jadi Indut 3 doang PMGC Kualifikasi nanti Itu berapa minggu Di luar Kalau jadi Gak tau udah Gak tau Sampai 4 kayak ya bang Berarti anak-anak bakal Disana atau disini 3 minggu Pulang pergi ya bang Pulang pergi harusnya Ya gue dengar sih Lebih dari 3 minggu ya Kita layak Enak dong dong Tapi udah fix di luar negeri kan 3 di Liga plus 1 Wah fix apa bang sorry Fix di luar negeri kan Emang di luar negeri bang Nah itu dia Masalah ini masih simpang siur Ini serius nih Ini bisa jadi online Kalau online tau Enggak kalau online Kalau covidnya masih tinggi Nah balik lagi Si negaranya Travel the streets gak gitu Orang tadi udah kebocor Malah ya blo ya Bang pen tuh Bang pen di IDN guys Jangan lupa mampir teman-teman Mampir mampir Dia ambil berapa tim ke PMGC Tadi udah pokoknya Wah rumit dah Dia ambil 5 Masih sih Kayaknya iya deh di final belum ada Kalau GD masuk PMGC Yang final ya Harusnya iya Kan kita ngomong Masuk PMGC Tadi malem cok Bekasnya si Eder Bekasnya Nafi 21 kill banget Gila Pokoknya 5 tim tuh Di PMGC guys Cuman ada 7 tim yang udah lolos gitu Eh ada berapa Iya bener kan Nah ini Aduh Jauh banget cok Bedanya 26 Eh gak jauh-jauh banget sih 26 Kalau NFT udah GG NFT udah ente Thank you for your support NFT Tem udah lolos Ini kita menariknya Menarik temnya udah gak bisa Udah gak bisa Gak bisa Serius Nariknya antara boom apa GD aja yang lolos ini udah Nah Kalau boom di atas 26 poin Dengan catatan GD gak nambah poin Bisa lolos Itu Tio Dengan catatan GD gak nambah poin Sama sekali Screenshot dulu guys Screenshot dulu Gimanapun harus ngejar tem Kalau mau duduknya lolos Gilema banget ini Dilema Dilema Kecuali boom 40 Berapa tadi 45 poin 15 Thailand lolos semua guys 30 kill lanjut Ada gila-gilanya Belum ada Ini ya Poin Tadi ada bang Mundurin dikit Dikit deh Rotasi dari Tem Buriram Sui dan juga DX Gimana mereka Ente guys ente Buat Buat NFT Tapi at least Boom Boom sama NFT Masih ngotot sampe akhir lah Itu Patriotip Lepas hasilnya apapun PMGC ya kapan sih keneng Di bulan depan ya November guys Thailand bener-bener semuanya Pusing lah Diga PMGC Sakit-sakit pala Ini gimana sistemnya ya Gede jadi Oh iya Gede Itu dia yang terjadi Di game kelima Last game Bisa sih Bisa sih Invincy Ngotot you Invin Munyeta Treble winner Blo Thailand PMRC Pemirsa Teori Treble winner Kita ramaikan lagi PMGC Nanti Ijo yang lolos Qualify Yang Hitam apa Merah Tanggal 10 udah bocor Oh tanggal 10 November Yang merah Bocor-bocor apa Oficial aja Tunggu Aduh Alu Aduh Laman coba bocorin Tipis-tipis Tunggu Gak apa-apa Udah aman Tunggu Lagi Gak punya IG Bang Nah apalagi Lu Gak ada IG Gak ada yang bisa dihilangin Justru harus cari Follower Malas Ketika Dicek di tempat Tanya Resto Pablo Jangan Iya maaf ya Pablo nih Apa co Belum diajarin Supaya gak gonggong Semarangan Tuga bukan Pablo Asuh Memang Kau babi Suara anjing bang Memang kau gak pernah nonton bang Suara anjing bang Ben Berarti ini Seat terburuk Dalam sejarah Indonesia Lebih ke arah Seat terbaik Thailand sih Ya lebih ke arah Apa yang ngomongin jelek Apa yang ngomongin jelek Kalau ada hal bagus Bisa dibicara Lapan orang Indo dibawa Emang Indo STX 9 Cok Paling bagus Eh STX 8 Jadi yang ini Gak pantas ke SEA Bukan ini Sejarah terburuk SEA Karena Gak sesuai untuk Gak siap di SEA Ya mungkin Bisa dibilang seperti itu Gak siap STX 8 STX 9 Tuh Back to back Enggal lah Gue mau nanya deh Maaf Berarti GD ini sebagai juru kunci Yang paling bisa mendekati Boom Dengan beda 26 poin Bener gak Iya Untuk ke PMGC ya Untuk ke PMGC ya bang Catatannya Boom harus 27 poin Tapi GD gak nambah poin sama sekali Memang objektif aja gitu ya Objektif aja Memang Thailand lagi kuat-kuatnya Tapi baik lagi Namanya kompetisi Namanya waktu Gak ada yang abadi Gak lah fakta cok Kemarin juga RRQ esik 3 kan Terakhir RRQ esik 2 Emang esik 3 Ya 3 Sik 2 siapa? Sik 2 ini toh PPE PPE PUN Juara DX MVV PECO Nih gue ingetnya kan jok-jok jalan ya Yang di Gunung Gugopoli Nanti Kameraku udah tadi mati ya Maaf Berarti Di Liga Kualifikasi PMGC Yang udah dapet tiket Kayak AE Kalo misalnya dia di final AE final 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 doang Oh mereka gak ikut kualifikasi nanti? Enggak Jadi kekuasaan yang mati Oh langsung nunggu di final Rumah garasi dulu Sambil ngeliatnya rumah banjir diorang atau enggak House country invited bang Dari Saya berapa slot? Tuh 12 PMGC Oh banyak Final Sorry-sorry ko final sih Kualifikasi PMGC nanti diambil berapa ke final? 13 Overall 13 tim? Ya 13 tim Yang main 24? Yang main 48 bang 48? 48 di Liga Makanya bisa lebih dari 3 minggu 48 itu gimana baginya cok? Kalo kata Anang kemarin sih Harus disatu di satu tempat sih Harus disatu di satu tempat Terus dibikin grup ya Anang Gak dibedah West sama East gitu Enggak Susah loh lolos 13 itu Susah lah gila 13 Apalagi ada Evoz, BTR Sama siapa lagi? Ada Nova Nova di Liga loh bang Nova di Liga? Nova di Liga Bang Evoz BTR mah tuh Bukan itu Nih Thailand aja 6 ini bang Thailand aja 6 biji Thailand yang bikin pusing bang Percaya mah gue Lagi jago-jago onya Thailand aja 6 bang Ada LGD Nova Itu dikualifikasi Iya lah Satu lagi siapa Cina ya? YDPN harus login Apa? Cina siapanya bang? SMG SMG? Pinal Pinal Satu lagi ya? Tanggal 30 Oh belum ya? Dari wildcard ya Wuh Iya GDPN harus main Harus login sih PMG itu levelnya Wah gila sih Malaysia juga Itu gig forever Yudhu Ini season yang bisa dibilang Filterisasi untuk cari yang terbaiknya Bener-bener Emang lu bakal kelihatan jadi tim yang jelek banget bang Cara performa Atau tim yang bakal bagus banget cara performa Ini baru nih Kalau lu bisa masuk final PMGC itu baru gigi sih Baru gigi Masuk final PMGC udah gigi deh sumpah Nah juaranya tuh Wah gigi banget Yang kali ini karena 48 loh Seru banget sih besok ke Jakarta tuh Ya Jakarta di Indo maksudnya Nanti kita undang suruh anaknya tim piatu Indonesia co Minta doa co Berarti lu pasti nge case dong bang Ini 90% Kalau GD lolos 90% ini bang Bedanya 26 poin Mesti udah nanya Kamu Di dalam rules itu gak ada masalah Karena kan gue gak pernah main juga Kalau cuman sebenarnya Kalau lu di Sebagai list roster PMPL bang Kalau lu belum main sama sekali itu harusnya gak masalah Tapi kalau kemarin Kalau kemarin saya main juga Mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan Berarti lu gak dapet gelar juara bang Kenapa Lu balikin jaket sih bang Iyalah Weh Juara itu tuh tidak hanya di main di game bro Mulai ini kan Ini egois banget orang ini Kita ini belajar ya kan Kasih tau Kasih semangat Kasih mental Boleh dong bang Berarti sensi lu diminta tuh gak guna bener ya bang Weh sensi gua kalau lu liat kombinnya paling rame Di mobile Iya Lata kanan co Konten nyarian aja kan lah co Kalau main tangan harus diikat co Bayang dikit 48 bagi 3 grup Masing-masing grup diambil 3 besar ke final Demi AP lu Oh gitu Atau DLSD Eh tapi kalau misalnya dibagi 3 grup 13 nya gimana Kan 3-3-3 dari grup Empatnya nanti perebutan buat itu Perebutan itu Katanya Itu yang paling ini sih Wah itu seru Seru banget sih Yang paling memungkinkan skema 3 grup Bener-bener Jadi dari grup ambil terbaik 3 Abis itu ada finalnya lagi untuk ambil 4 Teratas Kenapa gak 4-4-4 terus ambil 1 Sebabannya Gak seru finalnya nanti Jadi liganya digas Berarti nanti jadi final Orang yang udah lolos ke final Bisa inilah Turun ke bawah-bawahnya Oke nanti aja kita bahas Ini Gede juga jadi juru kunci ya Serem juga Bisa ngomong aneh-aneh Doa bang Doa bang Nah lu sih bang Puncen dulu bang Aduh Jadi inget waktu itu Apa Dua detik lagi Bring the hype ya guys Anjay Waktu itu teriaknya enak dulu ya Apa ASPSD Mana suaranya Siapa kita Indonesia Siapa kita Indonesia Eh Kali 2 co Penyakitan tuh dikali 2 terus co Iya Kita abis kali 2 nih Kan kita gak ngepause Kita kali 2 lagi gitu Jadi mau kali 2 Jadi mau kali 2 Jadi mau kali 2 Tadi katanya Maksudnya itu bilang fight Dia bilang fight Tadi lu bilangnya Fight Aduh Juaranya Yudhu Belum fix Belum nih last game Ini 26 poin Tapi bedanya Infine 234 Benar Yap 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 Oke Sama Pazek Oh kalo Yudhu juara Susah lah 27 guys Pazek 217 Dan mungkin kita bakal Impediting endok nih Cok Dan area Gatka Dalam perebutan kendaraan Spillity dia pasti juara Ya 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 Maco Let's go Last game Suga lu Game terakhir loh Ingat kebar-baran Biasanya terjadi Di game terakhir Tapi kalo ngeliat Standing pointnya kayak gini Over Azure Board kayak gini Mungkin gak sih Ada yang banger Karena persalingan top partnya Masih ketar Eh fun gak payah Lah Oh ini terbang jarak jauh Buka parachute dulu Oh melayang dia Kira dia mau jadi banyak laut gitu Waduh Menunggu kolaborasi Tuh sama One Piece Jadi kondisinya sekarang Tinggal boom sama GD guys ya Tapi bedanya itu 26 poin GD unggul Semua bisa terjadi sih Kayak PMPL Indo aja Terjadi kayak gitu Terus ini Vision Oh iya bener Gabungan ini Siapa? Temennya Bum juga tipe kalo yang bisa chicken kill banyak lagi Tiba-tiba Menang Theo Menang kita Theo Jangan ke panik Theo Kalau itu aman Aman menang kita Gue takut salah ngomong tadi Bener banget ya Kayaknya Mr. Satan Cuma jadi kami Gopo gak nyampe Gak ada mobil Mati lah Pazze Pazze Oke kalau gitu Kita kembali lagi Ngeliatin Gak dapet mobil Cok Udah lah Sekali Lu yang lo Kirimin gua Anjing Pede banget tadi ya Talangin Wah Infine juga gak boleh mobil Cok Gede lulus ke PMGC Kita lihat Junior mengocok Gak bisa dua-duanya Gak bisa guys Tem udah jauh banget Belum top 4 ke arah tim Thailand Masih ada Udallin Cuali Bum bisa nyusul tem Tempel-tempel sama Gede 45 poin ya Tadi Which is literally is impossible ya guys Possible Tony sama Nozi Aduh elem Wah gak bisa dibiarin sih Nozi sih ya Kalau Kusi sih Kakak bakal ngasih Tony lah Kejar-kejar Gede ade anco Nah Glelek dikit Satu lagi Satu lagi Kejar Kejar Oh lebih mentingin mobil Terbalik Putbal Ada Objektif yang berbeda Ya Fordyfall udah masih PMGC Udah Udah Bun yang FT harus ngasih poin Tim Mindo Kasih poin ke siapa Emang sih saya Tim Mindo-Tim Mindo Masalahnya Masalahnya ini Urusannya nyawa-nyawa Tim Mindo juga Ditarik Siapa yang mau Cok Emang dia kagak mau KPMG Oh Jadi dapet Tiga ribu dollar Sama Elim No barking Lupa gua Soalnya itu masuk di Unique Elimination Iya Eh tapi Lindes juga kan Lindes Lindes Gede udah pasti lolos Dia mental juara Panas di akhir Mollie masuk Wow Mollie menurut gue Tengah liat ya Mental juara ini Paje kayaknya Mollie Granat menurut gue Terlalu mudah sih Kayak Suara anjing banget ya Suga Kalau gua kiranya waktu itu Unique Elimination Makasih senpai Oh iya agak lebih sulit ya Ya ampun Emang mau banget Mollie Mental juara Mental juara dari mana SLD bro Dibunuh adek adek SLD coy Mental juara dari mana Ini urusan berbeda bang pen Ini Mental juara dari mana Ngelag internal problem Mereka kita pengen juara malah ilang tiga di awal-awal Hilang 150 ribu Udah guys Gimana Ya ini Pesclean malah bocuan guys Lagi ngetik malah turut Sama SLD gitu Mau jadi juara saya Meskipun game terakhir Mereka bermain semaksimal mungkin Karena baik lagi Apapun bisa terjadi Selamat Dua kali juara saya Sebagai boom ya Bisa mengejar Gede Bisa Ini tinggal dilemanya aja Lu lebih merelakan Boom atau Gede Ini pas bukan masalah kita Mereka dulu Kisah dia follow IG gue Suruh Rp dulu dulu Oh iya dong Jadi Gede masih inceran mereka Iya dong Sebagai penonton Yang netral gitu ya Maksudnya netral untuk Indonesia Tapi ya Kita kan Kira-kira ngomit Yang mana aja deh gitu ya Betul Tapi sebagai boom Sebagai player yang bertanding Ngejar Gede itu adalah harga mati mereka Betul Dan Gede harus menahan poin dari boom Nga boy sampai lebih jauh lagi Kalau lo ngomongin tentang player-nya Ini pride untuk masing-masing player dan team sih Bukan cuma pride Inceran PMGC PMGC adalah impian Kalau pemain Pasti Jadi itu Kalkapnya buat PUBG Mobile Sebagai tim Tiba-tiba yudu di juara Jangan co Anda invite aja yang cocok Harus itu yang harusnya Mereka prioritaskan sekarang Karena kalau kita ngomongin Timur di sini Yang nantinya Lo pilih buat lolos Ya Allah itu nembak free Guys Mau gimana lagi Masa gak ditembak Timing Kena Timing Kalau gak ditembak tadi Di slag gigi dong Knock 3 rotasi Kaya di end Nah tapi kalau sampe gitu Berarti boom Bisa lolos Kita ngomongin dari segi player-nya lah Player boom ya Iya kan Mau gak mau Target mereka lagi Betul Makanya kalau misalkan Kalau misalkan Dari boom tadi Nabrak kompolnya Gede Menurut gue hal yang wajar Anjing selasa gak bisa Kalau kita ngomong Treble bang Infin bang Itu hal yang wajar Karena udah Udah keinginan mereka Untuk ada Dari Treble ini gelar Tapi ya Pempel Thailand Pilihan tim masing-masing gitu Oh iya PMRC Pempel Thailand Pempel Thailand Biar prestasi Anjir ya juga ya Pempel saya PMGC sih Invin sih gue sekalian sih Gak bisa Gak bisa Gak bisa lu nang Kenapa gak bisa Ada Nova Nova treble Kalau PMGC Nova aja kalah PMRC Sama Infinity Timnya beda PMGC Nova itu blo Dia tuh butuh waktu lama Karena dia punya 4 coach kan Entahlah itu 2 analis Atau 2 coach Itu semakin lama main sama mereka Coachnya makin banyak info cok Makanya ke final tuh mereka tuh Kayak udah bisa baca Semuanya gitu Abung coachnya 3 tapi Gak setuju Nih Nih Ini liga lama loh bang Tiga minggu liga Satu minggu super weekend bang Eh satu minggu final Nah coachnya 3 Boom Ya kan gue ngomongin Gue ngomongin Nova Saya kan Dia mau nge-scream Kayaknya 5-5 Pelu game minimal Dia mau nge-scream Karena banyak coach Butuh waktu adaptasi lama Maksudnya Pablo gitu Tadi Gue cuman bilang Nova gue tanpa Men-screditkan siapapun ya Oh gitu Ulangi 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 makanya coba boom sama Nova makanya gue bandinginnya lo kan bilang Nova ini gue bandinginnya boom Cengkorang kan koca kan beda-beda mungkin koca Nova tipenya bang kayak gitu di liga woi kira ini main terus sobat di satu tukar satu tapi dari arah tim Eagle mereka yang kehilangan orang terlebih dahulu dipulangkan sudah semua price winner dari Infinity belum nyampe seperempat dari menangnya VPE co Allah VPE nemu air eh VPE pwe nemu air drop seribu anjing gimana jadi juara sebenarnya itu VPE atau Infinity guys itu dia SLD yang tadi sudah mendapatkan tiga eliminasi wah ngepot epi wah aksi 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 biar gak malu-maluin langsung dimundurin iya keren sih keren wadaw tembakan naked-maka terserah memburu tadi namun masih belum bisa mendapatkan takedown karena sarang noise dari back-end time dan lepas begitu saja butuh objektif juga aman sih kalau gue bilang juga aman aduh aduh mau belajar dari pempelin dulu lalu co gak bisa dah kan kalau pempelin dulu mah poinnya tipis-tipis 26 coy duh kenapa diambil rumah itu lagi rumah itu mobil rusak rumah itu mobil pasti rusak sih sambil melihat-lihat nanti oh cabut-cabut akan cabut ih bum 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 memang memang no pressure sih gas cok karena bum yang masih memperjuangkan setidaknya untuk membalap poin dari garisnya sedokma tapi kita bakal kein juga tampaknya dari tim bum ya hingga game terakhir mereka menyerah seperti tim-tim Indonesia lainnya masih punya chance sebagai tim bum tapi incara mereka selesai nanti pas nobar kita masih mungkin bagi tim bum jadi makannya depan muka gitu enak masih kalau lu bilang mungkin atau tidak masih untuk tim bum untuk gua sih yang terbaik aja deh kalau tanya pasnya 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 milik bum cok kalau orang udah nggak pandang nggak deh oh masanya kan BA karena 26 poin bukan paling muda apakah udah nggak udah nggak ya udah nggak kan di ini udah selesai emang selesai gua masih ngomong mungkin tapi poin hidup kalau kita ngomong 8 poin hidup 12 poin hidup iya dan tiba-tiba kenapa kalau boom naik ya iya kenapa ya harus 2 tim indo ya yang ini lah bobo kejar-kejaran dan boom soalnya mereka semua dibawa bang iya lagi ini masih belum terlalu jauh ternyata cabut gak bisa misalnya bener lagi kalau rebut-rebutan jual satu seru gitu ya enak ya rebut-rebutan ngelos ini ya ini mudah-menar jadi pelajaran lah ya buat tim indo nanti apa tuh bang apa tuh bang sudah harus lebih keras ekstra kerja keras lagi karena kita tuan rumah jangan sampai gak ada perwakilan co walaupun cuman sisa 1 AE ya sehingga ada perwakilan lah ada lebih banyak lagi perwakilan karena tadi jalur yang mereka pilih sudah dilewatin sama Buriram terlepas belum di non satu apa enggak maksud gue kayak udah ada nge-spill sih bang maksudnya bakal ada second chance juga udah ngomong dari sebelum spill apa format Liga itu udah ngomong dari bulan-bulan lalu udah lama tau banget baru dibahas tadi iya belum apa dan juga kita juga maksudnya dari bulan udah dapet infosi bang siur untuk rancis ya rancis kan gak tau nanti sampai kapan udah 2 season ya lewat gak nober apa nober apa kita waktu itu bilang kayak PMGC di Indo ya kan gitu kan kita bilang gitu mimpi kita sih PMGC ini balik lagi co dulu yang di SPSD saya atau PMGC saya 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 nobar PMGC maksudnya gue itu baru PMCO co judul namanya yang belum PMPL gue dulu di nipop pas PMGC 800 ribu co pas PMGC cuman gue aja yang live wah gue di Facebook juga gak kalah loh bang asli kah 3000 kan lo baru-baru mempertahankan at least ya tumpah-tumpah co aduh jaman-jamannya ya at least ya sayangnya gue di Facebook agak ngapa-ngapain bang streaming doang bang dan dari Genesis Dogma ah lo sendiriannya disini iya disini tuh ngesplit kah ada numpuk soalnya oh tapi diamanin baris itunya cuman mobilnya sih jadi di Nimo ya enaknya ada judi sih di Nimo tuh iya tapi enakan IDN sih kalo gue ya blok kalo lu ihh lu kenapa sih ih pabung lu kenapa tuh ditanya Matthew apa kenapa masih Nimo terus kok Nimo gua iya harus ada judi co biar seru gitu ada interaksinya sama apa sih piwer gak jelas udah Pablo anjing judi koin goblok judi koin Nimo iya apa sih iya kan lagi polo iya ya bang jelas iya 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 abur sih si anjing jangan dong bareng tuh sama lu lu dari gitu dong lu di cut jadi gak jadi buat gua bangke jadi tadi orang gak mau bahas itu bener-bener enggak ya mas Alip aman ya mas Alip ya aman ya yang streaming disitu bahasnya yang lain tapi ingat guys masa lalu adalah masa lalu ya guys kita harus lihat masa depan sejarah hanyalah sejarah guys ini tapi tahun lalu mereka mainnya bener-bener mau Pablo tapi heran kita lihat zonanya oke keadaannya simbang ya mati kok invidity apa sih apa sih bro yang dipilih oleh infiniti saat ini lu mau tulisin infinit gitu juga tapi renare selamatkan karena Nuzi habis tapi kali ini dari Nuzi bro dan apakah kita bakal selamat agak mulut-mulut minta tusunnya guys posisinya menang mereka nggak ditembakin loh tuh sama apa tuh Nuzi Nuzi eh gak tuh dia kena cuy dari situ itu gue tuh diselamatkan dan belum ada pake fire bahkan tru the smoke dari Nuzi berhasil melumpuhkan satu persatu pemain dari makasih renare keluar dari arah shakenya mengambil tempat yang lebih aman lagi Diatoni mati oh sorry oleh Geek Fam Masa Infinity nembak Infinity Geek Fam ternyata menjadi pelakor diantara pertempuran lu akan gendong woi kalau udah chicken gimana gini tapi jauh gak bisa co jangan co iya yudho aja co iya yudho aja co iya mau gak mau mau gak mau mereka bakal mengejar poin terlihat di dokma untuk sebetara ini udah juara gak jadi ya berasal diamankan ternyata 2 poin gak ini ini dikit-ingit terangkat co nyampu co tuh setup smognya tuh tuh set up smognya tuh uh gini dapet set lagi 27 poin gak gak 26 dong sama sumpah 26 oh iya 26 27 poin ya buruknya 1 aduh gak diset lagi si anjing hahaha gila setup smog nih bro lihat loss of smognya blow 26 potong 23 23 23 poin bang pen masih bergerak aja cuman bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge belum terlihat di bagian mana tapi potato sudah mulai membuka tembakannya lagi mengincar geekfame yang rotasi di bagian belakang sambil menembak juga karain anjir bisa tembus co arena-area cok dari NFT juga kehilangan sesuatu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini ada tembakan ada tembakan juga ada tembakan juga dari soalan Sky only connect untuk kare Boobiesport tumbang kare Boobiesport lu masih bisa bertahan kare Boobiesma lu lu masuk tengah itu langsung set keladang oh Radyuuu aduh padahal susah sih ya 50 berat bang nah Radyuuu pake jok haden jokhaden 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 wow jadi ini ada Rady? di atas tentu membuat kali ini dari VPE bener-bener hancur pertahanan mereka tinggal supaya bertahan juga saat ini dan dari tim Mereka masih punya ala nama-nama Aduh gila si Alan bar-bar banget begitu saja bergerak-bergerak nama-apa juga temen-temen strong dua tumbang dari tim garisis dokmani shield berusaha menyelamatkan diri tapi sepertinya dari Buna pakai gitu rotasinya sisa 22 poin ya Bang ya Oh kongreks Gede tinggal 2 masih aktif saat ini harusnya aman sih Bang kongreks Gede goes to PMGC di mana Bang ada yang coba aja mesel dia juga lihat nih ada gila-gilanya enak banget gerakannya Mereka bertahan sampai detik ini iya tampak ini iya tampak ini tidak ingin ya yudhu rata juga mempunyai mereka Gede sama-sama tinggal menyisakan satu pemain mereka lagi tapi Gede sudah aman kali ini sudah dipastikan mereka lolos betul 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 untuk 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 ini ke arah pnggc masih tersisa tem masih untuk naik peringkat karena yudhu dari mana sudah dipulangkan face clean sudah dipulangkan waktunya naik untuk memempetkan kata bahkan tem bisa mengejar juga sekarang face clean kalau mereka chicken iya bisa didorong ke nomor 2 ini yang pertama kali rekor mengalami hal lokal betul sekali tapi forever selangkah mereka agak sedikit terganggu memberikan gangguan dari orang lain lagi sebuah tapping dengan yang kurang-kurang dmr-nya wajan burira menang mini 14 ya tadi berhasil memberikan damage karena depan buru tambahan diberikan ada berapa poin buirah sama yudhu sama cok tampaknya dari gd menjadi last team standing bagi Indonesia kali ini dengan satu player yang masih bertahan mati masih aktif juga saat ini nft tentu menjadi chance mereka juga menambah poin woy buriram performa mereka tapi one zen langsung dipekan poin-poin berharga bagi tem 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 harusnya mengejar tim yudhu alliance apakah ini buriram apakah ini buriram 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 jalan anjing rusak belum anjir beda 24 gak bisa lah gak bisa eh buriram ini anjay dari orang dari sarang cancel infiniti 6, 15, 12, 10, 8, 64 ngejar ke arah face clan 9 udah mau ngejar malah ke arah face clan ini bahaya bagi face clan yang di awal game kali ini bener-bener tertek down dan cukup kalau ini diratain sama buriram berada chicken sih bisa lho bang bisa lho gd nice try nah gitu dong woy cuci tron dengan satu elimination tadi kalau gua gak salah tinggal 4 tim tersisa kali ini Thailand, Thailand, Vietnam, dan juga NFT dari Indonesia masuk jajaran top 4 kali ini NFT misalkan satu pemain nah udah buriram udah udah selama mungkin dx kalau mereka chicken juga bakal jadi game tapi buriram bisa hashtag 2 lho buriram hashtag 2 bisa mungkin akan langsung lompat beberapa peringkat lah buriram juara jok bisa memaksimalkan ini atau enggak karena mereka mendapat tembakan dari rtm menucu karena satu pemain tadi cukup lho HP tapi masih bisa bertemu angle shoot dan di intip lagi dengan jendela mobil yang sangat terbuka freky kelihatan tembakannya masuk tapi masih belum terbuka seorang freky dan NFT harus puas di peringkat keempat nice strike untuk indonesia nice strike indonesia perjuangan kain luar biasa sepanjang aduh temen bunuh dx dulu lagi dan kita akan tunggu aksi mereka nanti juga buriramnya udah bunuh berapa ya tadi tujuh kayaknya deh nantikan permainan 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 di pmgc nantinya onsen lagi-lagi berhasil mendapatkan target yang dia inginkan satu tumbang buriram juga mendapatkan anda di de saffier sini berganti aduh tempat antara de saffier dan juga buriram tapi tem diam-diam menjadi terparty loh tapi lihat mereka pun tidak berdiam begitu saja mereka bermain yang masuk agresif menunggu 15 15 tambah 8 berapa 2 3 antara mereka tapi tem lagi asik-asik nembak lagi asik-asik ngerusul Bevy pun tertangkap di part frankie bisa kaya blok gak bisa kan waduh apakah gak bisa sih lupanya gak sih bisa ya kayaknya sih bisa ya gak bisa soalnya dia ada nge-kill si macho infinity nya ini tambah 4 lagi mereka kill berapa berarti 12 12 12 15 29 kaya dapet nang sampai dong itu 11 wow 12 27 kurang 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 11 25 chicken loh ini 12 11 12 26 mereka butuh kayak 32 poin gitu 12 15 27 bedanya 30-an masih 32 27 27 tambah tadi dapet poin kan dia 5 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 6 6 8 9 9 9 6 8 10 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 mana iklan tau akhirnya perpailan selesai guys gd ptr evos seliga bakal menyusul alter ego nanti terlalu gila juga sih bangpen akan nge-cash tim Thailandnya lagi gila sih kayaknya top empatnya Thailand dah yuduh eh tem bisa naik ya oh iya loh kill 10 apa tadi tem nih 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 di kill tujuh ya lapan tuh oh lapan berarti kali ya enggak main di liga enggak Thailand lalu semua gila sih ya juga ya settingan Kak nggak ngerti gue Thailand guys aduh terakhir Thailand tuh kayak gini tuh zamannya iluminate doang loh terus kayak masih imbang-imbang gitu kan walaupun tetep jago terus ya ngomongin aset belakangan ya biasanya hari ini teori bersabar lu orangnya bang masuk PMGC bang kok hilang dia kenapa tim-tim ini terserok banget di saya bingung tem 20 poin nah judul lain sepon kenapa oh enggak yudul lain nomor empat guys enggak kamera gua langsung yudul empat kah suruh-suruh ke WC gua yudul keempat eh tem 20 deh tem 20 poin co enggak deh enggak deh menang ini deh yudul nambah lima dua dua belas tem tambah dua puluh dua lima belas Oh menang tem-tem-tem 1-4 Thailand atau menempat Thailand aja dia nggak jauh beda Mala Liga ya iya gila gila teman-temannya mination 1273 damage bukan poin loh bukan elimination ya dan tim kontribusinya di 42% tinggi banget jam suara enggak enggak banget ini ini poin tinggi banget 6,6 lo mungkin ya inpin inpin juara off-roar ranking kita juara kau di diperoling infiniti lagi bang berapa burinam tiga lolos chanjim hehehehe Thailand nomboran iya Congresongresongresongresongres gila gede gak pernah absen dua kali juara total poin tidak terkejar oleh face clean malah face clean yang melempem di game terakhir iya dan tentu kita bakal kali ini gede juga men secure slot menuju ke GG sebagai slot tambahan gede berarti tim yang berhasil merupakan thank you for your support ribu mama NFT akan ngepostar di Instagram ya guys jangan lupa di support guys dan juga vampire Thailand dari PMWEI PMRC Pempelsea anjir iya ya dan juga NFT woi gokil gokil Thailand semua nah itu beer 11 ya Ernie bang Ernie Ernie paling kiri Ernie Ernie itu tapi jarang main ya ada kemarin di Liga Ernie Logan Mela Nuzi eh di Liga Thailand maksudnya yang paling kanan siapa dong siapa paling kanan siapa Near bukan oh Near yang tengah itu yang kumisan Nuzi ya iya limbah itu ngaribat bomnya co Mela lebih ngeri sih bang Mela juga kiri sih apakah mereka bisa mendapatkan Mela yang tengah mata ya tapi sih gamesternya makanya mudah-mudahan mereka offline blown ya teriakin sih ntar harapannya sih itu doang sih untuk di season ini Thailand sangat mendominasi Thailand tim terkuat di Saudi Sayerman sorry MPP nih nunggu MPP guys oh Nixan oh Nixan anjir iya lagi siapa ngomong guys mirip iya lagi mirip Sissan anjir MGMC tanggal berapa belum ntar tunggu official enggak tahu bang pen mulai berangkat tanggal berapa tuh bang pen bang pen dipanggil tuh iya deh lolos iya tapi offline tetap juara PMI aduh satu season bang katanya bang dia bilang satu season sampai PMGC kelar sampai PMGC season depan iya paling kanan gila bukan sans dong juara dua kali guys nge-case satu season bang kan satu season kan sampai kelar gede nah ini ini guys yang invited yang qualified maksudnya qualified Matthew itu kan ada yang invited juga PPE gabungan dari spring dan juga fall buat ke PMGC itu maksud gue itu bakal 3 turnamen minimal di case bang pen secara free tuh bang pen tuh juga turnamen secara free bang ya nah ini waktunya PMGC EVOS dan BTR ada ya ada rame rame streaming rame 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 kali kali kenapa EVOS di kiri oh iya ya konspirasi apa ini iya kenapa EVOS duluan eh pada harusnya BTR duluan ya wah wah go blok pablo apakah dengan pengalaman mereka dapat sebelumnya mereka bisa lebih jauh lagi dalam perjalanan mereka ih seru sih ini PMGC seru sih anjing soalnya dibikin grup gitu jadi apaya biasa kan kalau ngambil grup yang gak ngaru-ngaruh banget ya wah wihihi wihihi alter ego alter ego nih untuk di final teman-teman kita akan lihat nanti jadi besok teman-teman di gate troopers teman-teman evos fam rem DC siap-siap ramein guys nah yang ini tuh ambil-ambil slot grup gitu bakal ngaru banget gitu kalau muncul setelah kita melihat tadi infinitas kebeter gak bakal segrup sih kalau seeding ya kayaknya seedingnya seedingnya negara dibedain kali ya ini gak spill ya tapi kalau Thailand 6 gimana oh iya ini gak disebut GD sebut kenul yang kemarin nyari di final kan tinggal tunggu ya tinggal ditunggu yang nanya BTR evos mulai PMGC guys mau PMGC kan kenapa yang langsung ini langsung ini karena dia invited house country karena PMGC di Indonesia jadi dapet advantage satu slot tinggal satu tim lagi tapi sepertinya tinggal haichon iiii iiii di antara semua tim-tim Thailand ini ya gila iya juga lumayan bahaya tapi ini kalau setim bahaya nih bang kalau jadi setim berlima nih bang dan slinger tuh apa most damage ya dan slinger paling banyak ngekill ya harusnya lah berarti tadi salah dong eh iya damage ada damage juga damage juga damage gak sih damage harusnya noziep ya MVP Nuzi lah MVP Nuzi lah setuju gue Nuzi parah Nuzi sih layak layak jago banget nih orang ayak laworting kok pengen gue bonding dah itu komisnya keren ya chance ya juara MPL sama pempel 385 meter dan juga MVP point kok kayak lipat ya bang iya anjir anjir inspektor Nuzi bang dia dua kali MVP ya berarti saya ya yang di luar ekspetasi gue sebenernya tim contribution gue kira dia bakal lebih dari 31k damage gue liat tuh anjir oh oke 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 kalo damage emang gue yakin dia punya deal damage tapi kan masnya banyak berapa tapi ya tapi luar ekspetasi gue yang totalnya tuh 30% an gitu lah ini mah 30% tapi karena infinity kan se-mate 300an kali ya antara si lu sih gede di mereka pointnya contribution karena kan contribution semakin tim nungga ngegendong lu bakal tinggi betul sampe mic gua anjir ha sampe dengeran di mic lu ini mah iya anjir kecepat cok makasih crispy anjing oh ini mulai aneh-aneh nih crispy yang mulai keliling dari tim Indonesia sadis sadis wadah ini interview interview wadah man halo dengan siapa dimana NFT dari tim NFT esport NFT Batman oke Batman terima kasih gua ucapkan dulu untuk perjuangannya di PNPL saya fall 2022 kalau ditanya perasaan udah pasti lagi drop mungkin sekarang ya tapi Batman ada yang bisa lu ceritain gak sih sebenernya apa yang terjadi sama NFT sedikit aja untuk di final ini gila sih kalau dari kita sih kayaknya mungkin lagi apa pas dapat momentum itu kayak momentum itu semuanya gak bisa dimaksimalin jatuhnya jadi kayak ada trust issue lah kayak misalnya lagi war nih terus kalah kayak apa ya itu mungkin yang jadi trust isunya kita jadinya kayak semuanya lagi kena mental oke jadi mental yang lagi menjadi masalah buat NFT ya dan gua harapkan semoga itu cepat diberesin cepat selesai jadi kita bisa ngeliat NFT yang lebih strong lagi jadi kalian kalau disini ini ada banyak pelajaran tentunya yang bisa kalian dapatkan untuk ngebuat NFT lebih strong lagi Batman thank you banget atas perjuangan Batman perjuangan NFT di MMLC ya terima kasih juga kita tunggu bangkitnya NFT di tramain-tramain berikutnya thank you Batman NFT thank you Batman thank you selamat beristirahat oh NFT wah gua masih banyak tuh kayak iya karena Batman setau gua hari ini gak banyak bermain yes dan gua ngeliat tuh kayak berat sih kalah tuh berat yang mau kalah tuh tapi yang mau menang juga bukan lu sendiri masalah ya hmm berjuang hingga hari terakhir ke final tapi apa boleh buat tentu semua yang mereka lalu semoga mereka comeback stronger yes dan next kita bakal ngobrol oh semuanya ya dari boom e-sport kali ini access nih coba halo ada siapa disana halo 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 ada Rezi di boom e-sport halo Rezi ya hahaha lu udah udah masuk buka sendiri di luar gua juga gua juga bingung gitu warnanya apa gua kasih gua kasih thank you dulu kali ya jadi thank you dulu nih buat Rezi buat bum e-sport yang udah berjuang untuk di PMPLC Fall kali ini walaupun belum bisa lolos ke PMGC tapi perjuangan kalian kita ngerasain banget ya salut banget dengan perjuangan dari boom memang tim kalian nih bisa dibilang naiknya cepet banget dan semoga apa yang kalian laluin di PMPLC kali ini jadi pelajaran juga buat kalian comeback stronger betul di kancah lokal nantinya yes Rezi tapi aku ada satu pertanyaan mungkin yang sama seperti yang aku tanyain ke tim NFT tadi ke Batman apa sebenernya yang terjadi sama bum e-sport di dua hari kemarin baru kelihatan yang bener-bener perform itu di hari terakhir ini Rezi mungkin dari kitanya juga kurang maksimalin setiap matenya masih banyak mistake dari kita sendiri dari timnya gak apa-apa ya itu kurang maksimal banget sih setiap matenya selalu ngebuang game dilema banget ya nanti kalau dari segi mental dari bum e-sport jadi gimana kalau mental masih aman masih aman ya lebih ke arah problem in game nya aja berarti ya yang kurang maksimal berarti ya dari diri kita semua ya oke kalau begitu Rezi thank you banget atas waktunya thank you banget atas perjuangannya semoga apa yang kalian dapatkan di PMPLC saya ini bisa mengebuat team lebih strong lagi untuk di next ramena nanti amin amin ya thank you Rezi selamat istirahat selamat beristirahat bye-bye bye-bye aduh itu gak enak banget sih enak banget sebenernya tapi apa boleh buat kita tetap menghargai perjuangan baik dari NFT baik dari BOOM yang memang berjuang dari awal PMPLC Championship sampai dengan saat ini dan ini siapa yang ngobrol sama kita nih bocorin dong biar kita gak kaget gitu kan oh bukan GD siapa nih yang bakal ngobrol habis ini dengan kita kalau masih dipaksain online ya bukan gak bisa oke 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 masih menunggu nih bisikin ya sama siapa ya ya kita biar tau bocorong-bocorong sama siapa biar kita udah boleh nih dari siapa tapi siapa ini siapa nih iya siapa oh gak tau dia oke kalau begitu langsung aja kita undang perwakilan dari generasi sedokma halo GD halo halo alam asik pertama-tama congratulations gara GD berhasil mengamankan slot ke PMGC terima kasih percobaan kedua nih percobaan kedua untuk tim GD seberapa PD nih dari GD dan juga dari Alan kali ini kami bisa lebih baik lagi daripada percobaan pertama kalian di PMGC 100% PD 100% PD tapi gini Lan kenapa ekspresimu nih flat gitu loh dapat slot ke PMGC loh Lan ada yang mengganjalkah gak sesuai target kah atau gimana kalau hasil sih ya meskipun belum capai target tapi lumayan lah tapi yang disayangkan dari proses-proses yang di in game sih masih banyak yang kurang oke masih banyak yang kurang boleh dibocorin gak satu atau dua hal yang menurut kalian masih kurang nih untuk persiapan ke BMGC nanti kalau itu sih yang paling penting sih dari individu sih dari individu masing-masing ada yang masih naik turun belum inilah belum merata gitu oke PR individual oke kalau begitu semoga di hari yang mepet ini persiapan mepet ini buat PMGC semoga kalian udah bisa mengatasi PR-PR yang kalian punya sekarang bisa dikerjain supaya di PMGC lebih maksimal lagi oke Alan congratulations sekali lagi dan thank you banget atas perjuangannya good luck untuk di PMGC see you in PMGC see you thank you Lan selamat istirahat selamat istirahat dadah gue bingung gitu enggak seneng banget masuk PMGC enggak lolos enggak lolos enggak lolos enggak lolos enggak lolos enggak lolos di grup guys sama Bang Peng tapi balik lagi tuh mungkin pro player terutama Alan mengejar perfect gitu ya banyak hal yang belum dimaksimalkan yang tentu karena mepet banget nih jadwal antara CLN juga PMGC mereka mungkin berharap di final ini bakal di perfect tapi ternyata belum tapi apa boleh buat mereka punya second chance lagi di PMGC kali ini oke kalau begitu kita tadi udah ngobrol sama NFT ada Batman lalu ada Boom ada Razzy juga ada Alan dari Chris Isil Kumanda sekarang kita bakal terhubung dengan perwakilan dari Alter Ego halo 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 backgroundnya tirae merah tirae satu atau tirae dua nih tirae lima tirae lima enggak ada tirainya halo Petito halo berapa oke gimana kabarnya untuk malam ini 20an kabarnya ya kurang mengenakan lah kurang mengenakan kenapa kurang mengenakan ya apakah di luar target kalian untuk ending di PMPL Seifal kali ini ya di luar target sama keinginan kita lah buat bisa lebih baik dari sebelumnya oke buat lebih baik ya belum maksimal belum maksimal boleh dikasih tau gak satu dua hal mungkin yang belum maksimal untuk di PMPL Seifal kali ini yang dirasain sama Alter Ego Banyak momen yang game yang harusnya bagus jadi tusun dari segi rotasi ataupun fight yang harusnya bisa jadi miss masih banyak kekurangan kita yang harus kita perbaiki sebelum PMGC nanti lah oke waktunya kan mepet nih iya buat ke PMGC ya dan eh bentar buat Alter Ego waktunya panjang dong panjang waktunya panjang dong kan kalian gak ikut liga nah tidak ikut liganya kalian jujur dari seorang Kepoteto senang atau tidak? senang atau tidak dua-duanya sih antara senang sama enggak karena kita jadi harus ngeraba-ngeraba juga bener-bener karena kan kita di Liga bisa tuh lihat adaptasi tim-tim musuh nah kalau kita langsung main di final kita gak ikut ngerasain main guys gak ikut ngerasain tempo tim-tim lain jadi kita ngeraba-ngeraba dari live nanti di Liga takutnya masuk ke final buta gitu kan gak tau kondisi tim-tim lain bener experience-nya beda kan ya kita nonton melihat semua rotasi sama ngerasain rotasi lawan kan pasti beda paling gak scrim ikut lah nanti ya kalau scrim pasti ikut kan ya pasti ikut dong oke tapi persiapan kalian nih kan cukup panjang ya udah berapa persen sih udah ngerasain sama potato untuk ke PMGC final nanti ngerasain sama potato ngerasain sama potato untuk ke PMGC final nanti tanggalnya jujur sih masih 70% lah masih banyak misenya juga udah terbukti juga di SEA kita hasilnya masih kurang maksimal ya tinggal nanti kita oles lagi buat brand final PMGC oke kalau begitu pertanyaan terakhir dulu dari lo dari potato ini kedua kalinya potato bakal cobain PMGC nih bakal ngetes PMGC kali ini lebih pede gak dengan roster yang ada di alter ego untuk di PMGC lebih pede banget sih karena kita semua tau lah kayak ponbeat parati kerenare semua individunya juga keras-keras tinggal kita nanti di ingame nyatuin empat kepala ini buat jadi satu pemikiran yang penting itu tadi sih empat kepala jadi satu pemikiran jadi gak ada yang keluar siapa bang anjir apa istilahnya ya main sendiri ngide-ngide-ngide kalau begitu tadi last question dari Wolofikobu ya tadi terpikirkan gua terpikirkan tiba-tiba gua sempet ngeliat satu klip ya di sebuah platform tiktok lah gua sebut aja karena nge-support kita juga kan ada yang bilang kayaknya alter ego nih ada rencana buat nambah satu klip benar atau tidak untuk saat ini tapi ada planning berarti ya tapi tidak untuk PMGC mungkin untuk tahun depan bocor juga kegeser ya dan turnamen yang akan datang oke cukup menjawab menjawab dipilpres udah main kok gua pengen tanya lagi tadi keterbatasan waktu jadi bakal kita tanya harusnya ya rosemary istri luka manis siap gak jadi kegede bang jangan berserah jangan berserah bye ah rosemary wain wain rosemary yang ngomong yang ngomong yang ngomong delwin bang yang gua upload di IG gua bang kok delwin yang ngomong yaudahlah ya gak ada salahnya juga sih oke kalau begitu terimakasih banget buat temen-temen yang sudah menyaksikan 2002 PMBLC Championship Fall terimakasih banget yang ngocor ngapain ku yang ngocor kok delwin yang ngomong aku sampai di babak hari ini di babak final dan kita ngeliat infiniti yang berhasil menjadi juara guys sorry banget nih gua masih selain itu gua juga minta maaf gua follow ini udah kelar juga kan guys kalian bisa lanjut ke yang masih live semua ya sebenarnya aku off tapi ada news juga buat kalian gua borosan di WA gua belum boleh gua belum bisa kasih tau dari siapa jadi di minggu-minggu ini kemungkinan gua bakal ada podcast yang cukup seru gua belum tau sama siapa tapi sama player yang kemungkinan bakal ada di PMGC ya mudah-mudahan playernya ya pokoknya bakal ada podcast gitu sama dia nanti gua belum tau apa akan post dimana tapi ditunggu aja ini juga sekali lagi thank you teman-teman semua yang udah mendukung Indonesia dan mendukung PMBL semuanya gua off dulu gua kelarin beberapa kerjaan dulu teman-teman semuanya makasih banyak dukungannya kita mau lagi di stream selanjutnya ya oke dalam seminggu ini mungkin bakal lebih sering live pokoknya thank you guys semuanya see you next stream sehat selalu dan sukses terus di apapun yang sedang kalian kejar teman-teman gua methu thank you bye